Tes-tetes darah. Kerumunan itu mendarat di Alun-Alun yang sangat luas. Pada saat ini, Alun-Alun dipenuhi lautan manusia dan dipenuhi kebisingan. Selain itu, mereka menyadari bahwa sebagian besar orang di Alun-Alun adalah pejuang muda. Jelas sekali, para prajurit di Alun-Alun pada dasarnya adalah para jenius dari daerah lain yang datang untuk berpartisipasi dalam tes masuk. Meski kedatangan Cheng Dong bersama hampir seribu orang menarik banyak perhatian, namun luas Alun-Alun terlalu besar hingga cukup menampung puluhan ribu orang. Dibandingkan dengan ribuan orang yang dibawa Cheng Dong, rasanya seperti anak kecil di hadapan orang dewasa. Oleh karena itu, kerumunan di Alun-Alun hanya melirik kerumunan di belakang Cheng Dong sebelum mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan buru-buru berbaris untuk mengikuti tes. Anggota keluarga, tetua, atau pelayan prajurit yang mengikuti tes, harap menunggu di sana. Anda tidak diperbolehkan mendekati area tes tanpa izin. Setelah mendarat di Alun-Alun, Cheng Dong menunjuk ke ruang kosong di sisi lain Alun-Alun dan berbicara kepada orang banyak di belakangnya. Saat ini, ada banyak prajurit tua berdiri di ruang kosong. Mereka mungkin adalah para pejuang yang menemani para pejuang yang mengikuti ujian. Zhuawan berbalik dan berkata kepada Xiang Tianzun dan empat orang lainnya yang berdiri dengan hormat di belakangnya, kalian berlima bisa pergi ke ruang kosong dan menunggu di sana dulu. Ketika Xiang Tianzun dan empat orang lainnya mendengar ini, mereka menganggup dan berjalan langsung ke ruang kosong. Orang lain yang menemani para prajurit dalam kelompok juga pergi. Di antara mereka, Yan di memberikan beberapa instruksi kepada orang banyak dan tidak tinggal lama. Kelompok yang terdiri dari hampir seribu orang telah menyusut dua pertiganya, hanya menyisakan sekitar 300 orang. Ikuti saya ke area pendaftaran di depan Alun-Alun. Namun, akan ada tes dasar yang menunggu Anda di sana. Tentu saja, jika ada yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, saya pikir mereka harus segera melepaskan ide itu. Mungkin, Cheng Dong melirik kerumunan itu, lalu melambaikan lengan bajunya dan memimpin kerumunan itu ke depan Alun-Alun. Di ujung Alun-Alun, ada banyak konter. Di belakang setiap konter berdiri seorang pemuda tanpa ekspresi berjubah hitam panjang. Di setiap konter, ada kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Tidak ada yang tahu untuk apa itu. Cheng Dong memimpin semua orang ke belakang salah satu konter. Konter ini juga mempunyai jumlah orang yang mengantri paling sedikit. Namun, ini bersifat relatif. Zua Wen memperkirakan setidaknya ada delapan hingga sembilan ratus orang di depan barisan ini. Termasuk tiga ratus anggota baru yang bergabung dengan mereka, ada hampir seribu dua ratus orang yang mengantri. Ada banyak sekali orang. Zua Wen mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah. Ini sangat normal. Lagi pula, reputasi Institut Ilahi di dunia luar terlalu tinggi. Terlebih lagi, negeri timur sangat luas dan terdapat banyak prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Institut Ilahi merekrut siswa, pemandangannya akan sama. Mo Lingtian, yang berdiri di samping Zua Wen, tertawa pelan. Xuanzing, Ketu, dan Zui Qingfeng mengikuti di belakang Mo Lingtian. Bagaimanapun, Mo Lingtian adalah orang nomor satu di antara generasi muda Kekaisaran Yansuan. Meskipun kekuatan Zua Wen tidak lebih lemah dari kekuatan Mo Lingtian, Zua Wen bukanlah seseorang dari Kekaisaran Yansuan. Tentu saja, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai Zua Wen. Itu benar, hari akan gelap sebelum giliran kita. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata tanpa peduli. Kultivasi seorang seniman bela diri diukur berdasarkan bulan dan tahun. Untuk bisa menjadi seorang ahli bela diri yang jenius, kesabaran mereka pun lumayan. Penantian seperti ini tidak akan membuat mereka merasa terlalu tidak sabar. 23 tahun, tahap awal alam Suanzun, lulus. 22 tahun, tahap akhir alam Suanzun, lulus. 22 tahun, tahap awal Soverein Realm, lumayan lulus. 30 tahun, tahap awal alam Suanzun. Paman, usiamu sudah 25 tahun, tetapi kamu baru berada di tahap awal alam Suanzun. Apakah kamu tidak merasa malu? Anda tidak memenuhi syarat, enyahlah. 23 tahun, setengah langkah ke alam Suanzun. Saudaraku, jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan kultifasimu. Enyahlah. Penguji di depan seperti hakim yang paling ketat saat mengumumkan hasil ujiannya. Tentu saja, ada orang yang senang dan ada yang khawatir. Khususnya, beberapa seniman bela diri tua yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, atau seniman bela diri yang budidayanya tidak lulus ujian, tanpa ampun diekspos oleh para penguji. Hal ini membuat mereka merasa malu dan malu saat segera meninggalkan alun-alun. Yang mengejutkan Zuawan adalah ada cukup banyak orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Ada kecenderungan mereka mengambil keuntungan dari situasi ini, yang membuat pemeriksa kesal tanpa henti. Suatu kali, ia bahkan melukai salah satu orang yang ingin memanfaatkan situasi tersebut sebagai contoh bagi orang lain. Saat tim bergerak maju, giliran Zuawan segera. Ketiga ratus orang ini semuanya berangkat bersama-sama dari kota Tandus Kuno. Meski ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan situasi ini, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan tim sebelumnya. 22 tahun, alam kemuliaan emas awal, kamu lumayan lulus. Tiba-tiba, penguji di depan meninggikan suaranya dan menarik perhatian banyak orang. Bahkan para prajurit di konter lain memperhatikan tim Zuawan dan mata mereka tertuju pada sosok di depan mereka. Zuawan secara alami akrab dengan orang ini. Dia adalah Yuan Sheng, pangeran ketiga dari dinasti Suci Al-Kait. Dia mampu mencapai alam kemuliaan emas awal pada usia 22 tahun. Bakatnya memang luar biasa. Tatapan pemeriksa itu melembut. Yuan Sheng mengangkat dagunya tinggi-tinggi, jelas menikmati perhatian orang-orang di sekitarnya. Kemudian, seperti burung merak yang bangga, dia berjalan menuju balai seleksi kandidat di belakang konter. Di belakang Yuan Sheng ada asap biru dari dinasti Suci Paus Biru. Blue Smoke masih memiliki senyuman hangat di wajahnya. Di bawah bimbingan pemeriksa, dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke kristal berwarna merah darah. Suara mendesing. Cahaya yang sangat menyilaukan memancar keluar. Kemudian, penguji memandang Blue Smoke dengan heran dan berkata dengan keras, Kamu sangat bagus. 23 tahun, alam kemuliaan emas akhir, lulus. Suara mendesing. Begitu penguji mendarat, banyak orang di sekitar melihat lagi. Tim di depan mereka ini agak luar biasa. Belum lama ujian dimulai, dan dua orang jenius dari alam kemuliaan emas telah diuji. Namun, hasil mengejutkan masih belum terlihat. Yuan Tong dari dinasti Suci Lengan Ilahi dan Fenji dari dinasti Suci Api terbakar keduanya berada di alam kemuliaan emas. Yuan Tong berada di alam kemuliaan emas tengah, sementara Fenji dan Blue Smoke berada di alam kemuliaan emas akhir. Empat pesilat jenius di tingkat kemuliaan emas telah muncul secara berurutan. Penguji di konter tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Ada pun para penggarap lainnya dalam antrian, mereka semua tercengang. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa mereka sedang berhalusinasi. Mereka yang telah mencapai alam Suanzun sebelum usia 25 tahun dapat dinobatkan sebagai jenius. Yang tertinggi adalah para jenius yang tiada taranya, yang mulia emas adalah seorang jenius yang luar biasa, dan yang mulia surgawi adalah seorang yang sangat jenius. Ujian luar pengadilan sudah dimulai selama tiga hari. Namun, hanya hari pertama ujian yang memiliki kejeniusan yang lebih mengerikan. Di antara mereka, bahkan ada orang-orang jenius yang mengerikan. Hari ini, mereka berempat, dan keempatnya berada di tim yang sama. Penguji lain di konter dipenuhi rasa iri. Para penguji di konter juga mendapat manfaat. Semakin banyak orang jenius yang mereka uji, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Para penguji di konter di depan tim Zuawan telah menguji empat orang jenius sekaligus. Setelah ujian berakhir, tentu saja para penguji akan memberinya banyak manfaat. Itu sebabnya penguji lainnya merasa iri. Di sisi lain, orang lain di tim Zuawan jauh lebih tenang. Yuan Sheng, Blue Smoke, dan tiga lainnya adalah para jenius terbaik dari empat dinasti suci besar. Jika mereka belum mencapai alam kemuliaan emas, mereka akan menganggapnya aneh. Tim bergerak maju dengan kecepatan sedang. Segera, giliran Zuawan. Ketika tiba giliran Molintian, pria tersebut tersenyum dan datang ke konter untuk meneteskan darahnya untuk ujian. 23 tahun, pik supremes. Lumayan, kamu lulus. Pemeriksa sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengangguk pada Molintian dan membiarkannya melewati konter dan masuk ke belakang. Setelah itu, Zui Qingfeng, Xuan Xing, dan Ketu, yang berada di belakang Molintian, secara alami juga lulus ujian. Kak, jangan takut. Itu hanya setetes darah. Saat giliran Jianan, dia terlebih dahulu menyemangati Gata di belakangnya. Kemudian, dia datang ke konter dan meneteskan darahnya untuk tes. 19 tahun, alam Suan Zun Tengah. Kamu lulus. Setelah penguji selesai berbicara, Jianan melewati konter dan kembali ke belakang. Dia menatap Gata dan Zuawan dengan senyuman di wajahnya. Gata sedikit gugup. Wajahnya pucat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebuah tangan lebar mendarat di bahu Gata. Lalu, Gata melihat senyuman lembut. Gata, jangan takut. Kakakmu dan aku memperhatikanmu, Zuawan berkata dengan lembut. Mendengar hal itu, hati Gata menjadi tenang. Dia menganggup tegas dan berkata dengan lembut, Terima kasih, kakak Zuo. Sambil berbicara, Gata berjalan menuju konter. Dia menggigit ibu jarinya dengan gigi peraknya dan meneteskan setetes darah. 18 tahun, alam Suan Zun Tengah. Kamu lulus. Penguji kembali menatap Gata. Mencapai alam Suan Zun Tengah pada usia 18 tahun. Gadis kecil dan pemuda tadi memiliki potensi besar. Setelah dia selesai berbicara, Gata melewati konter dan mendekati Jianan. Kedua bersaudara itu melihat hasil tes Zuawan bersama-sama. Berikutnya, pemeriksa memandang Zuawan dan berkata dengan tenang. Zuawan melangkah maju dan dengan santai meneteskan setetes darah. Dengan kultivasi dan usianya, tidak ada keraguan bahwa dia akan lulus. Oleh karena itu, Zuawan sepertinya tidak peduli. Desis mendesis mendesis. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika darah Zuawan jatuh ke kristal berwarna darah, kristal berwarna darah itu tiba-tiba memancarkan aura darah yang aneh, bukan cahaya. Aura darah ini mengalir melalui luka di ibu jari Zuawan dan melonjak ke tubuh Zuawan. Kemudian, Zuawan merasakan kekuatan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdengung. Kristal merah tua itu mulai bergetar hebat. Zuawan menemukan bahwa energi yang keluar dari kristal merah itu memiliki jejak yang sangat cocok dengan jalan pembantaian iblis yang dia kembangkan. Itu sebenarnya mampu memperkuat jalur pembantaian iblis. Merasakan denyutan jalur pembantaian iblis di tubuhnya, Zuawan mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah kristal berwarna merah darah ini ada hubungannya dengan jalur pembantaian iblis. Pemeriksa dikon terpanik. Dia tidak tahu mengapa ini terjadi pada kristal berwarna merah darah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang baru saja kamu lakukan? Setelah memikirkannya, penguji tahu bahwa itu pasti karena pemuda di depannya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Retakan. 962. Retakan. Suara pecah terdengar dari konter. Segera setelah itu, lingkungan yang semula berisik segera menjadi sunyi. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin jatuh saat pandangan semua orang tertuju pada konter tempat Zuowen berada. Kristal pengujian sebenarnya telah hancur. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa hari pengujian terakhir. Apakah ada masalah dengan kristal pengujian di konter? Atau karena pemuda ini? Setelah keheningan, terjadi keributan. Banyak orang menunjuk ke arah Zuowen, yang berdiri di depan konter, dengan tatapan aneh. Berdiri di ruang terbuka di belakang konter, para penggarap yang telah lulus ujian juga melihat ke atas. Di antara mereka, Yuan Sheng dari dinasti Suci Al-Kaid menyeringai, menunjukkan sedikit ejekan. Asap biru dari dinasti Suci Paus Biru menyipitkan matanya. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Yang lain juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kristal uji pecah. Jianan dan Gata, dua bersaudara itu tampak khawatir. Mereka tidak tahu apakah hasil pengujian penghancuran kristal itu baik atau buruk. Zuowen tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Kristal berwarna merah darah mengandung kekuatan pembantaian yang sangat kuat. Kekuatan pembantaian ini sangat bermanfaat bagi budidaya jalan pembantaian iblis. Ketika darahnya bersentuhan dengan kristal berwarna merah darah, itu beresonansi dengan jalur pembantaian iblis di tubuhnya. Selain gaya tirani jalur pembantaian iblis, energi pembantaian di dalam kristal langsung diserap oleh jalur pembantaian iblis di tubuhnya. Dari mana asal-usul kristal ini? Zuowen bertanya-tanya dalam hati. Asteris ledakan. Aura menakutkan memenuhi udara. Kemudian, penguji yang berdiri di depan konter menatap Zuowen dengan dingin dan bertanya, izinkan saya bertanya. Apa yang baru saja Anda lakukan? Bagaimana Anda menyebabkan kristal darah itu pecah? Yang mulia surgawi. Zuowen mundur beberapa langkah dan melihat staf penguji di depan konter. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Akademi ilahi ini sungguh luar biasa. Staf penguji yang mereka kirim sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Namun, melihat ke arah penguji yang sombong itu, Zuowen berkata dengan acuh-ta'acuh, saya hanya mengikuti instruksi Anda dan meneteskan esensi dan darah saya ke dalam kristal merah tua ini. Adapun mengapa kristal merah tua itu pecah, apa hubungannya dengan saya? Mungkin ada masalah dengan kualitasnya. Zuowen tentu saja tidak akan mengakui bahwa pecahnya kristal darah itu ada hubungannya dengan dia. Lagipula, kalau dilihat dari ekspresi pengujinya, kristal darah itu pasti sangat berharga. Jika dia mengakuinya, penguji pasti tidak akan membiarkan masalahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan ini sebagai alasan. Penguji menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, ini tidak terjadi saat yang lain diuji. Mengapa pecah saat giliran Anda? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Melihat penguji itu tidak mau melepaskannya, Zuowen mengerutkan kening dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kristal darah. Apa yang Anda inginkan? Penguji itu mencibir dan berkata, kristal darah adalah sesuatu yang saya peroleh dengan susah payah dari Pulau Asura. Nilainya tidak dapat diukur. Namun, karena Anda adalah pendatang baru, saya akan menagi Anda 500 ribu batu roh bermutu tinggi. Hasil! Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di sekitarnya. Pastinya tidak ada yang menyangka kalau tester ini akan menuntut harga selangit. Kristal darah kecil sebenarnya berharga 500 ribu batu roh bermutu tinggi. Bukankah ini perampokan? Tentu saja, mata banyak orang dipenuhi dengan ejekan. Lagi pula, yang memberi kompensasi bukanlah mereka, tapi Zuowen, yang telah menghancurkan kristal darah. Anak yang menyedihkan, Yuan Sheng diejek dari ruang terbuka di belakang meja kasir. Kulit Zuowen berubah menjadi tidak sedap dipandang. 500 ribu batu roh bermutu tinggi dapat membeli harta karun spiritual tingkat kaisar yang berkualitas baik. Namun, kristal darah kecil ini dapat dibandingkan dengan harta karun spiritual tingkat kaisar. Zuowen tahu bahwa penguji itu mungkin meminta harga selangit untuk memerasnya. Wu Sheng, saya masih memiliki kristal darah di sini. Mengapa Anda tidak menggunakannya terlebih dahulu? Mungkinkah memang ada masalah dengan kristal darah tadi? Tiba-tiba, suara lembut dan hangat terdengar. Segera setelah itu, Cheng Dong tanpa sadar telah tiba di depan konter tempat Zuowen berada. Kristal darah serupa tergeletak di telapak tangannya. Jadi itu senior Cheng Dong. Namun, kristal darah ini diperoleh-olehmu. Beraninya aku mengambilnya. Penguji bernama Wu Sheng dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata. Cheng Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Kristal darahmu pecah, tapi ujian akan terus berlanjut. Selain itu, adik laki-laki ini adalah pendatang baru di Akademi. Kristal darah selalu sangat keras. Saya khawatir kristal darah Anda mungkin benar-benar sebuah kecelakaan. Mendengar perkataan Cheng Dong, Wu Sheng hanya bisa setuju. Dia mengambil kristal darah Cheng Dong dan dengan dingin menatap Zuowen. Lanjutkan tesnya. Jika kristal darah ini pecah lagi, Anda tidak akan bisa menjelaskan diri Anda sendiri meskipun Anda memiliki 100 mulut. Terima kasih banyak, senior Cheng Dong. Zuowen menangkupkan tangannya ke arah Cheng Dong, tetapi Cheng Dong melambaikan tangannya dan tertawa. Tidak perlu untuk itu. Lagi pula, akulah yang membawamu ke sini. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja dan tidak bertanggung jawab. Zuowen mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Cheng Dong. Orang ini jujur, adil, dan tidak lemah. Oleh karena itu, Zuowen diam-diam mengingat kebaikan ini. Kamu sudah memanggilku kakak senior. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa masuk akademi? Wu Seng berkata dengan acuh-ta'acuh. Zuowen memandang Wu Seng dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mari kita mulai tesnya sekarang. Ekspresi Wu Seng sedikit lesu. Dia melihat sikap acuh-ta'acuh Zuowen dan berkata dengan dingin, Huff. Mari kita mulai tesnya sekarang. Saat dia berbicara, Wu Seng mengambil kristal darah Cheng Dong dan meletakkannya di depan Zuowen. Namun, pandangannya tertuju pada Zuowen. Jika kristal darahnya pecah lagi, dia tidak akan keberatan membunuh bocah sombong ini di tempat. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuowen mulai diam-diam menekan energi iblis pembunuh di tubuhnya. Dia kemudian meneteskan setetes darah ke atasnya. Segera, kristal darah memancarkan cahaya merah darah yang menyala-nyala. Namun, ini tidak seperti pertama kalinya, di mana energi darah menyembur keluar. Cahaya merah darah muncul beberapa saat sebelum perlahan surut dan kembali ke keadaan semula. Zuowen berkata dengan acuh-ta'acuh, kristal darahnya tidak pecah. Bisakah Anda mengumumkan hasilnya sekarang? Wu Seng menyipitkan matanya dan mendengus. 20 tahun, makhluk tertinggi tingkat menengah. Berkualitas. Sudut bibir Zuowen melengkung. Dia berjalan melewati Wu Seng dan memasuki ruang kosong di belakang konter untuk bertemu dengan Jianan dan Gata. Cheng Dong melirik punggung Zuowen. Mampu mencapai tingkat menengah yang maha tinggi pada usia 20, potensi anak nakal ini tidaklah buruk. Wu Seng, lanjutkan tesnya. Kristal darahnya pasti pecah karena kristal darah itu. Aku pamit dulu. Cheng Dong berkata pada Wu Seng dan berjalan menuju ruang kosong di belakang konter. Namun, wajah Wu Seng dipenuhi depresi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah memang ada masalah dengan kristal darahnya? Ruang kosong di belakang konter sangat besar. Ada ribuan petani berdiri di ruang kosong, mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Orang-orang ini semuanya jenius yang telah lulus ujian dasar. Kedatangan Cheng Dong menyebabkan semua orang berhenti mengobrol. Mata mereka bersinar saat menatap Cheng Dong. Cheng Dong ini bisa dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas perekrutan siswa baru kali ini. Tentu saja, tidak ada yang berani meremehkannya. Pertama-tama, selamat kepada semuanya karena telah lulus tes dasar. Namun, ini baru perekrutan tahap pertama, jadi semua orang tidak boleh sombong. Masih ada dua tes lagi. Hasil dari dua tes ini akan menentukan apakah kamu bisa memasuki pengadilan luar Akademi Ilahi. Ketika Cheng Dong berbicara sampai di sini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar orang di ruang kosong memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Bahkan ada beberapa orang yang gelisah dan ingin membuat masalah. Jejak kepuasan muncul di wajah mereka. Kalian semua harus tahu bahwa tes perekrutan pengadilan luar akan berlangsung selama total tujuh hari. Namun, tujuh hari ini digunakan untuk memilih kultifator yang memenuhi syarat. Inilah yang disebut tes dasar. Oleh karena itu, tes tahap kedua hanya akan dimulai setelah ujian dasar selesai. Cheng Dong berkata dengan lemah. Adapun para penggarap yang gelisah di ruang kosong, wajah mereka menunduk. Saat ini, mereka dipenuhi dengan rasa puas diri dan ingin melanjutkan ke tes tahap berikutnya. Namun, Cheng Dong sebenarnya mengatakan bahwa mereka harus menunggu selama tujuh hari sebelum melanjutkan ke tes tahap kedua. Dengan kata lain, mereka harus menunggu empat hari lagi. Melihat kekecewaan di wajah banyak kultifator, sudut mulut Cheng Dong sedikit melengkung sambil melanjutkan, empat hari seharusnya tidak terlalu lama bagimu. Kamu bisa menunggu di sini di area kandidat selama empat hari. Ketika ketujuh hari sudah habis, kami akan mengumpulkan semua kultifator yang memenuhi syarat. Pada saat itu, kami akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh perekrutan Akademi Ilahi. Lagipula, pengadilan luar tidak hanya merekrut satu atau dua orang. Mereka merekrut dari seluruh benua timur. Bahkan jika mereka yang datang adalah para jenius terbaik dari berbagai kekuatan, benua timur sangatlah luas. Kekuatan itu seperti rebung setelah hujan musim semi, dan jumlahnya banyak. Setiap kekuatan telah mengirimkan beberapa orang jenius untuk datang. Banyak yang sedikit membuat lautan, dan jumlahnya sangat mengerikan. Untungnya, para kultifator memiliki kesabaran yang luar biasa. Meski tak sedikit yang mengeluh, namun mayoritas penggarap duduk bersila di ruang kosong setelah kecewa. Mereka ingin menggunakan empat hari ini untuk melatih dan meningkatkan budidaya mereka sendiri sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya. Cheng Dong mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum meninggalkan tempat itu. Dia berjalan menuju alun-alun pengujian. Bagaimanapun, ujiannya masih berlangsung, dan dia tidak bisa pergi terlalu lama. Ada banyak sekali kultifator yang berpartisipasi dalam ujian kali ini. Saya khawatir jumlahnya lebih dari seratus ribu, bukan. Mo Lingtian berkata sambil tersenyum sambil duduk di samping Zua Wen. Zua Wen tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, Namun, saya khawatir lebih dari 2 per 3 tes dasar akan dihilangkan. Seharusnya hanya ada sekitar 30 ribu orang yang dapat memasuki tes tahap kedua. Tingkat eliminasi untuk tes kedua dan tahap ketiga bahkan lebih mengerikan lagi. Pada saat itu, jumlah orang yang bisa masuk ke pelataran luar akan sangat sedikit. Mo Lingtian mengangguk setuju dan berkata, Akademi Ilahi mengikuti jalur kaum elit. Menjadi seorang jenius saja tidaklah cukup. Kau harus menjadi seorang jenius di antara para jenius agar bisa menonjol dari yang lain dan memasuki pengadilan negeri. Namun, menurutku dengan kekuatan dan potensi Brother Zuo, memasuki Akademi Ilahi seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Mo Lingtian bertanya dengan penuh arti. 963. Saudara Zuo, kamu pasti bercanda. Saya tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Lagipula, bahkan Saudara Zuo Wen tidak dapat menjamin bahwa dia akan bisa masuk Akademi Jiasen. Tentu saja, saya juga tidak bisa menjaminnya, kata Mo Lingtian sambil tersenyum. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Bisa atau tidaknya kita masuk Akademi bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan hanya karena kita mau. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi meditasi. Mata Mo Lingtian berkedip-kedip. Sekarang, dia tidak bisa melihat melalui Zuo Wen. Entah itu rumor tentang Zuo Wen kekaisaran King Suan yang disebutkan oleh Kaisar Api, atau fakta bahwa Zuo Wen telah memotong salah satu lengan Yuan Sheng di deprahu layar tanpa batas, atau pecahnya kristal darah selama ujian Zuo Wen. Semua ini mengungkapkan bahwa pemuda di depannya itu tidak sederhana dan bahkan lebih misterius. Namun, justru karena kemisteriusan Zuo Wen itulah yang membuat Mo Lingtian ingin menghilangkan kabut yang menutupi tubuh Zuo Wen dan melihat kebenarannya. Jianan dan Gata duduk diam di samping Zuo Wen dan juga duduk bersila di tanah. Keduanya sekarang mengikuti petunjuk Zuo Wen. Terlepas dari apakah itu kekuatan Zuo Wen atau sikap Zuo Wen terhadap mereka, mereka merasa nyaman dan bahkan sedikit bergantung padanya. Waktu berlalu seperti seekor kuda putih yang terbang melewati celah. Empat hari berlalu dengan sangat cepat. Selama empat hari ini, lapangan pengujian dipenuhi lautan manusia. Ada banyak sekali pejuang muda yang datang untuk mengikuti ujian. Sedemikian rupa sehingga alun-alun besar itu hampir tidak bisa menampung semuanya. Meskipun semakin banyak prajurit yang datang untuk mengikuti ujian, semakin sedikit prajurit yang bisa lulus. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut. Saat sinar matahari pertama menyinari awan di pagi-hari, angin pagi yang sejuk bertiup kencang membawa perasaan menyegarkan. Pengujian dasar selama tujuh hari akhirnya berakhir. Plaza pengujian yang awalnya berisik akhirnya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Para prajurit yang tidak lulus ujian pada dasarnya dibawa keluar kota utama oleh orang-orang dari Akademi Ilahi. Mereka siap mengirim mereka kembali. Bahkan jika para prajurit yang tidak lulus tidak mau, itu tidak ada gunanya. Di bawah perintah ketat dari Akademi Ilahi, mereka hanya bisa meninggalkan kota utama dengan enggan. Di ruang terbuka, Zhuawan dan para pembudidaya lainnya membuka mata mereka satu demi satu, memperlihatkan seberkas cahaya. Mereka perlahan berdiri, dan kemudian pandangan mereka semua tertuju pada sisi lain alun-alun, di mana sesosok tubuh berjalan perlahan. Senior Cheng Dong, semua orang menatap sosok ini dengan penuh semangat. Orang ini adalah Cheng Dong yang tampak lembut. Semua orang tahu bahwa kedatangan Cheng Dong kemungkinan besar akan membawa mereka untuk berpartisipasi dalam tes tahap kedua, jadi mata semua orang dipenuhi dengan harapan. Sudut mulut Cheng Dong sedikit melengkung, dan dia berkata, ada lebih dari 10 ribu orang di sini. Ikutlah denganku, saya akan membawa Anda ke lokasi tes tahap kedua. Ada dua kelompok jenius lainnya yang menunggu di sana. Dua kelompok lainnya, Zhuawan dan Molintian saling memandang, melihat keraguan di mata satu sama lain. Tampaknya kelompok rajurit ini bukan satu-satunya kelompok yang berpartisipasi dalam tes ini. Sebenarnya ada dua kelompok orang. Satu kelompok berjumlah hampir 10 ribu orang. Kalau begitu, bukankah tiga kelompok orang akan berjumlah 30 ribu? Ini adalah angka yang menakutkan. Kamu tidak perlu terlalu bingung. Tidak hanya ada satu alun-alun pengujian. Ada dua alun-alun pengujian lainnya di kota utama. Hanya saja aku yang bertanggung jawab atas yang satu ini. Cheng Dong menjelaskan sambil tersenyum tipis. Saat itulah semua orang merasa lega. Saat itu, mereka langsung dibawa ke alun-alun ini oleh Cheng Dong. Mereka belum berkeliling kota utama, jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa ada dua alun-alun pengujian lainnya di kota utama. Sekarang, kamu bisa memanggil orang-orang yang berhubungan denganmu dan ikuti aku ke lokasi tes tahap kedua. Setelah Cheng Dong selesai berbicara, hampir 10 ribu prajurit di ruang terbuka membawa orangnya masing-masing ke sisinya. Kaisar Api, Ziang Tianzun, dan yang lainnya juga datang ke sisi Zhuawan, Moling Tian, dan para jenius lainnya dari kekaisaran Yansuan. Astaga! 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 Orang membawa orangnya masing-masing. Hampir 10 ribu orang mengikuti di belakang Cheng Dong dengan perkasa. Aku ingin tahu seperti apa tes tahap kedua itu. Jianan mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak hanya Jianan, tetapi ekspresi hampir 10 ribu orang juga serupa. Apakah mereka ular atau naga? Apakah mereka bisa memasuki halaman luar bergantung pada dua tahap ujian yang tersisa? Namun, Zui Qing Feng sedikit khawatir. Kali ini, ada para jenius tak tertandingi dari alam Suanzun, alam berdaulat, alam berdaulat emas, dan bahkan alam penguasa surgawi yang berpartisipasi dalam ujian ini. Jika mereka semua diuji bersama, bukankah mereka yang memiliki budidaya lebih rendah akan berada di akrugian? Begitu dia mengatakan itu, Zua Wen, Mo Lingtian, dan yang lainnya menganggupkan kepala. Zui Qing Feng benar. Budidaya para jenius ini berbeda. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan orang yang tingkat kultifasinya lebih rendah, tetapi jika mereka bertemu dengan orang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi, itu akan menjadi bencana. Kaisar Api mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tapi Akademi Ilahi tidak fokus pada kultifasi. Sebaliknya, mereka fokus pada bakat dan potensi. Menurutku ujian mereka tidak akan adil. Astaga, astaga, segera, hampir 10 ribu orang di bawah pimpinan Cheng Dong tiba di sebuah tebing besar. Tebing itu tingginya hampir 10 ribu kaki dan permukaannya sehalus cermin. Tebing besar ini terletak di wilayah barat laut kota utama. Di dasar tebing terdapat ruang terbuka yang luas. Saat ini, sudah ada sekelompok sosok yang berdiri di ruang terbuka. Kelompok toko ini secara samar-samar dibagi menjadi dua kelompok. Jika seseorang menghitungnya dengan cermat, setidaknya ada 20 ribu di antaranya. Kelompok toko ini seharusnya adalah orang-orang jenius yang disebutkan oleh Cheng Dong. Mereka seharusnya adalah para jenius yang telah dipilih dari dua tempat ujian lainnya di kota utama. Suara sesuatu yang menerobos udara bergema, menarik perhatian hampir 20 ribu petani di ruang terbuka. Segera setelah itu, Cheng Dong memimpin hampir 10 ribu orang di belakangnya dan mendarat di ruang terbuka di ruang terbuka. Cheng Dong, kamu sedikit terlambat. Kami sudah menunggu di sini selama setengah dupa. Begitu Cheng Dong mendarat, sosok cantik perlahan berjalan dari salah satu kelompok di ruang terbuka dan berbicara dengan nada agak mencelah. Sosok cantik tersebut adalah seorang wanita dengan pakaian I. Pinggang rampingnya berayun lembut, dan saat dia berjalan, ada perasaan menggoda dan mempesona. Nyah yang montok sedikit terbuka, memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat. Banyak orang di ruang terbuka memandangi wanita mempesona yang sedang berjalan mendekat, mata mereka dipenuhi mabuk. Meskipun wanita di depan mereka bukanlah kecantikan yang tiada taraf, dia pasti layak untuk dilihat, terutama pesona samar yang dia ungkapkan, yang selalu mampu menarik perhatian semua orang. Wanita ini tahu bagaimana menampilkan pesonanya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar cantik. Melihat wanita mempesona itu berjalan mendekat, tatapan Cheng Dong membeku, dan dia segera berkata dengan muram, Hu Jia. Masih ada setengah dupa waktu sebelum tes tahap kedua dimulai. Kalian datang pagi-pagi sekali, bukankah harus menunggu? Sekarang kamu menyalahkanku karena terlambat. Huh, jika anda terlambat, maka anda terlambat. Mengapa anda masih mencari alasan? Hu Jia mengerutkan bibirnya, bibir ceri kemerahannya cemberut. Sebenarnya itu memiliki jenis rayuan yang berbeda, membuat banyak orang jenius di belakang Cheng Dong tercengang karena takjub. Tapi Cheng Dong agak terdiam. Tapi Hu Jia memiliki kepribadian seperti ini, jadi Cheng Dong juga tidak mempedulikannya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada ruang terbuka. Kelompok Hu Jia berkata, melihat penampilanmu, suasana hatimu cukup bagus. Mungkinkah alun-alun pengujian tempat kalian berada memiliki beberapa bibit yang bagus? Sudut mulut Hu Jia sedikit melengkung, kedua matanya melengkung menjadi bulan sabit, dan dia berkata, memang ada beberapa bibit yang cukup bagus. Murid jenius terbaik dari tiga sekte besar di luar semuanya datang ke alun-alun pengujian yang saya, aku ikut tes ini. Khususnya pohon palem yang mengerikan dari sekte pedang segudang, dia benar-benar mencapai alam empirean tahap awal, dan usianya baru 23 tahun. Ada juga sike dari istana bulan dingin dan huang suan dari sekte mistik kuning, keduanya berada di puncak alam keagungan emas. Ketiga orang ini dianggap yang terkuat di kelompokku. Alam empirean tahap awal, wajah Cheng Dong sedikit menegang. Dia juga tidak menyangka bahwa di alun-alun pengujian tempat hujia berada, sebenarnya akan ada monster tak tertandingi di tahap awal alam empirean. Sepertinya grupmu sebanding dengan grup Kiji. Tatapan Cheng Dong tertuju pada sekelompok orang lain tanpa meninggalkan jejak. Pemimpin kelompok orang itu memiliki ciri-ciri halus, anggota tubuh ramping, dan membawa pedang kuno di punggungnya. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang, dan berdiri di sana seperti pedang tajam. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas alun-alun lainnya, Kiji. Pembudidaya Pedang Zua Wen, yang berdiri di tengah-tengah kelompok, memusatkan pandangannya pada Kiji, yang berdiri di sisi lain ruang terbuka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aura di tubuh Kiji sangat tajam, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang terhunus. Dia telah melihat aura ini dari Jianmu di kota kuno yang sunyi, tapi aura tajam Kiji benar-benar kalah dengan aura Jianmu. Manusia itu seperti pedang, dan pedang itu seperti manusia. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam seperti pedang. Ini adalah dunia yang hanya bisa dicapai oleh para penanam pedang. Di sisi lain, para penanam pedang pandai menyerang. Mereka mampu mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah dan menantang yang kuat. Meskipun mereka tidak menakutkan seperti para penggarap iblis, mereka jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Aura Kiji ini bahkan lebih kuat dari aura Hu Jia dan Cheng Dong. Kekuatannya mungkin bahkan melebihi kekuatan Cheng Dong dan Hu Jia. Hu Jia meringkuk bibirnya dan berkata dengan agak sedih, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Kiji terlalu bagus. Putra mahkota dinasti Suci Paus Biru Yun Song Yang dan Yuan Zhao dan Yuan Kong dari dinasti Suci Alkaid, tiga orang jenius yang mengerikan ini, memiliki semua pergi ke alun-alun pengujian di mana dia berada. Cheng Dong mengangguk, sedikit kesuraman di matanya. Di antara dua kelompok orang yang dipimpin oleh Kiji dan Hu Jia, ada orang-orang jenius yang tiada taranya. Hanya alun-alun yang dia pimpin tidak memiliki satupun. Yang terkuat adalah asap biru dari dinasti Suci Paus Biru dan Fen Ji dari dinasti Suci Api Terbakar, yang keduanya berada di tahap akhir alam yang mulia emas. Dapat dikatakan bahwa kualitas orang-orang yang dipimpinnya jauh lebih rendah daripada para jenius yang dipimpin oleh Hu Jia dan Kiji. Memikirkan hal ini, sudut mulut Cheng Dong dipenuhi dengan senyuman pahit. Cheng Dong, di antara orang-orang yang Anda pimpin, pasti ada juga orang-orang jenius yang tiada taranya, bukan? Perkenalkan mereka padaku. Mata indah Hu Jia berubah sedikit, dan segera mendarat pada orang-orang di belakang Cheng Dong, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kiji, yang berdiri di sisi lain ruang terbuka, juga mengarahkan pandangannya ke arah Cheng Dong. Dia juga agak penasaran dengan susunan orang-orang yang dipimpin oleh Cheng Dong, dan apakah mereka dapat melampaui kualitas grupnya atau tidak. Wajah Cheng Dong menegang, matanya berkedip, dan dia menghela nafas, jujur saja. Kualitas orang-orang yang saya pimpin benar-benar tidak ada bandingannya dengan Anda dan Kiji. Di grup yang saya pimpin, yang terkuat dan paling berbakat adalah asap biru dari dinasti suci Paus Biru dan Fen Ji dari dinasti suci Api Terbakar. Budidaya kedua orang ini berada di tahap akhir alam mulia emas. 964 Gua Manusia Besi Mata indah Hu Jia sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa dalam kelompok orang yang dipimpin oleh Cheng Dong, yang terkuat hanya berada di tahap akhir dari alam kemuliaan emas. Ki Ji juga tertegun sejenak, lalu tatapannya kembali dingin dan dia tidak lagi menoleh. Tidak diragukan lagi, di antara ketiga kelompok orang tersebut, hanya kelompok Cheng Dong yang memiliki kualitas paling buruk, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk bersaing dengan kelompok yang dipimpinnya. Cheng Dong, mungkin kamu tidak mengamatinya dengan cermat. Mungkin ada monster yang tiada tarahnya di kelompokmu, tapi orang itu suka menyembunyikan budidayanya, jadi kamu tidak melihatnya. Hu Jia tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menggunakan alasan yang sama sekali tidak dapat diandalkan ini untuk menghibur Cheng Dong. Tentu saja, bahkan dia sendiri tidak mempercayai alasan ini. Kesempatan untuk masuk Akademi Jia Sen sangat langka, bagaimana mungkin ada orang yang menyembunyikan kultifasinya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Cheng Dong tersenyum pahit, tapi tidak menunjukkannya. Dia hanya menganggup dan berkata, saya harap begitu. Zua Wen, yang berdiri di tengah-tengah kelompok, menyipitkan matanya, karena dia menyadari bahwa ada beberapa wajah yang dikenal dalam kelompok yang dipimpin oleh Hu Jia. Orang-orang dari Kekaisaran King Xuan benar-benar datang. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam kelompok orang di belakang Hu Jia, lima di antaranya sekilas dikenali oleh Zua Wen. Mereka adalah Gren Bai He, Zhu Bai, dan Huang Fu Wu Ji, Guo Sheng, dan Murong Zhan masing-masing menggantikan posisi Huang Fu Wu Dao, Zua Wen, dan King Yan. Zua Wen hanya melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangannya, wajahnya penuh ketenangan. Wuss! Tiba-tiba, empat suara terobosan di udara terdengar dari balik tebing di depan mereka. Segera setelah itu, mereka melayang di atas ruang kosong. Aura keempat orang ini sangat kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari Ziyang Tian Sun. Mereka sebenarnya adalah empat ahli pik Empirean. Mereka berempat tidak muda lagi, sekitar empat puluh atau lima puluh tahun. Kulit wajah mereka sedikit berkerut. Tentu saja, dengan umur dan ranah prajurit bela diri, keempat orang ini pasti jauh lebih tua dari kelihatannya. Salam untuk keempat instruktur, Cheng Dong, Hu Jia, dan Qi Ji dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arah empat lelaki tua di langit. Keempat tetua itu mengangguk. Kemudian, seorang tetua yang tinggi dan kurus melangkah maju. Dia menatap orang-orang di ruang terbuka dan berkata dengan keras, kalian bertiga, bagi 30 ribu orang ini menjadi empat kelompok. Mereka adalah kelompok penguasa misteri, kelompok penguasa, kelompok penguasa emas, dan kelompok penguasa surgawi. Ya, mereka bertiga terkejut pada awalnya. Segera setelah itu, mereka masing-masing pergi ke kelompok yang mereka pimpin dan mulai memilih. Bagilah dirimu menjadi empat kelompok, yang mulia mistik, yang mulia, yang mulia emas, dan yang mulia surgawi. Qi Ji dan Hu Jia masing-masing berteriak kepada orang-orang yang mereka pimpin di belakang mereka. Kemudian, orang-orang yang mereka pimpin mulai mengantri. Cheng Dong, sebaliknya, sedikit tidak berdaya, karena tidak ada monster empirean di grup yang dia pimpin. Dia hanya bisa berkata dengan lemah, kalian dapat membagi diri menjadi tiga kelompok, yang mulia mistik, yang mulia, dan yang mulia emas. Tak lama kemudian, ketiga kelompok orang itu selesai berdiri. Di antara hampir 30 ribu prajurit bela diri, hanya ada tiga orang yang mampu mencapai alam empirean sebelum usia 25 tahun. Mereka adalah Yuan Zhao dari dinasti Suci Yao Guang, putra mahkota Yun Zhongyang dari dinasti Suci Paus Biru, dan pohon palem dari sekte pedang segudang. Tidak banyak penggarap alam yang mulia emas, hanya sekitar selusin dari mereka. Dibandingkan dengan 30 ribu orang, ini bisa dikatakan sangat langka. Kebanyakan dari mereka berasal dari alam Suanzun dan alam tertinggi. Di antara mereka, alam Suanzun menyumbang dua pertiganya, dan sisanya berasal dari alam tertinggi. Kualitas siswa yang direkrut kali ini lumayan. Tatapan tajam keempat lelaki tua itu tertuju pada tiga jenius empirean, dan ada sedikit kepuasan di wajah mereka. Dulu, sudah dianggap bagus jika ada satu empirean jenius dalam proses rekrutmen, tapi kali ini ada tiga. Keempat lelaki tua itu tentu saja senang. Lagi pula, jika seorang kultifator yang mencapai alam empirean sebelum usia 25 tahun diasuh dengan baik, maju ke alam kaisar tidak akan menjadi masalah. Sekarang, mari kita mulai tes tahap kedua. Tes tahap kedua disebut Gua Manusia Besi. Tebing curam di belakangku adalah lokasi tes. Orang tua jangkung dan kurus itu menunjuk ke tebing di belakangnya dan berkata dengan keras. Mata semua orang mengikuti arah lelaki tua itu dan beralih ke tebing. Namun, mata mereka dipenuhi keraguan. Itu jelas merupakan tebing biasa, dan tidak ada gua di atasnya. Gua Iron Man, seperti namanya, jelas merupakan sebuah gua. Namun, tebing itu sehalus cermin. Bagaimana mungkin ada sebuah gua? Namun keraguan penonton tidak bertahan lama karena keempat lelaki tua yang melayang di udara itu membuat segel tangan secara bersamaan. Aura menakutkan melonjak, dan kemudian serangkaian jimat cahaya bergegas menuju tebing di depan mereka seperti tali. Yang paling. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tebing besar, dan kemudian empat gua besar selebar ratusan kaki muncul di permukaan tebing. Apalagi penonton memperhatikan ada sesosok tubuh tegap berdiri di pintu masuk tiap gua. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sama sekali bukan manusia sungguhan, melainkan sosok humanoid aneh yang ditutupi pelat besi yang tak terhitung jumlahnya. Tingginya setidaknya sepuluh kaki dan tampak sangat menakutkan. Ini adalah manusia besi yang menjaga gua. Anda telah melihat empat gua. Dari kiri ke kanan, mereka dibagi menjadi empat tingkatan, alam suanzun, alam tertinggi, alam emas, dan alam empirean. Anda dapat memilih A gua yang cocok dengan budidaya Anda. Setelah Anda lulus, Anda akan lulus ujian tahap kedua. Ada banyak mekanisme di gua manusia besi. Setelah Anda melewati gua manusia besi dan mencapai pintu masuk gua, Anda akan lulus ujian tahap kedua. Anda dapat terus mengikuti ujian tahap ketiga. Tentu saja, ada juga peluang bagus di gua manusia besi. Ada teknik baju besi, harta spiritual, ramuan spiritual, batu spiritual, dan sumber daya lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menerobos, Anda bisa mendapatkan semuanya. Perlakukan mereka sebagai hadiah dari para siswa. Pada titik ini, lelaki tua kurus itu berhenti dan memandangi kerumunan dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Jika apa yang dikatakan lelaki tua kurus itu benar, maka sumber daya yang tersembunyi di gua manusia besi tidaklah buruk. Dengan kata lain, jika mereka cukup kuat, mereka bisa memperoleh semua manfaat di dalam gua. Senior, karena gua Iron Man terbagi menjadi empat tingkat, apakah berarti setiap tingkatnya berbeda? Putra Mahkota Paus Biru Dinasti Suci, Yun Zhongyang, tiba-tiba melangkah maju dan bertanya. Yun Zhongyang adalah seorang pemuda yang matanya dipenuhi kebanggaan dan kesombongan. Tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat, yang telah mencapai titik kesombongan. Dibandingkan dengan Yun Zhongyang yang arogan, pohon palem dari sekte pedang segudang jauh lebih normal. Ekspresinya tenang, dan matanya menunjukkan sedikit ketajaman. Di sisi lain, Putra Mahkota Dinasti Suci Al-Kaid, Yuan Zhao, memiliki penampilan yang biasa saja. Wajahnya biasa saja, dan dia mengenakan pakaian katun abu-abu. Dia adalah orang yang paling tidak mencolok di antara ketiganya. Lelaki tua kurus itu mengangguk setuju dan berkata, Kamu benar. Karena gua manusia besi dibagi menjadi empat tingkatan, secara alami tingkatannya berubah dari mudah ke sulit. Yang mulia mistik adalah yang termudah, dan sumber daya di dalamnya adalah yang terburuk. Yang mulia surgawi adalah yang paling sulit, dan sumber daya di dalamnya secara alami adalah yang terbaik. Seperti yang diharapkan, Zua Wen berpikir dalam hati, karena gua manusia besi dibagi menjadi tingkat sulit dan mudah, sumber daya di dalamnya secara alami akan dibagi menjadi baik dan buruk. Tentu saja, jika seseorang percaya diri dengan budidayanya, dia juga bisa menantang gua manusia besi yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, hanya ada satu peluang. Jika gagal, dia akan langsung tersingkir. Oleh karena itu, orang tua ini manusia menasihati semua orang untuk mengetahui batasan mereka sendiri. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pelataran luar. Begitu lelaki tua itu mengatakan itu, beberapa petani yang ingin mencobanya merasa seperti seember air dingin telah disiramkan ke tubuh mereka, dan hati mereka perlahan-lahan menjadi dingin. Hanya ada satu peluang untuk tantangan semacam ini. Jika mereka mencoba menantang gua manusia besi yang lebih tinggi dari mereka dan gagal, mereka akan langsung tersingkir. Bagi beberapa kultifator dengan kekuatan yang layak, itu akan sangat disayangkan. Aku akan mencoba gua Sovereign Iron Man. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas keluar dari kerumunan dan langsung bergegas menuju pintu masuk gua kedua. Orang ini masih muda, sekitar 20 tahun, dan budidayanya telah mencapai puncak alam Suansun. Dia mungkin mendambakan sumber daya di balik gua Sovereign Iron Man. Naga banjir memasuki laut. Begitu pemuda itu muncul, dia menggunakan teknik armor yang kuat. Energi asal yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi lautan luas di sekelilingnya. Kemudian, seekor naga banjir besar turun dari langit dan menukik ke bawah, menerkam gua manusia besi yang kokoh. Gua Iron Man perlahan menoleh dan menatap naga banjir dalam diam. Namun, kapak besar di bahunya ditebang dengan ujung yang tajam. Pochi. Naga banjir besar itu dipotong-potong oleh kapak besar bahkan sebelum ia bisa mendekati gua manusia besi. Kemudian, momentum kapak besar itu tidak berubah, dan malah menyapu langsung ke arah pemuda itu. Pemuda itu sangat terkejut sehingga dia dengan cepat menggunakan armor spirit miliknya. Mendesis. Jiwa armor pemuda itu adalah ular piton raksasa. Lidah merahnya berkedip-kedip keluar masuk mulutnya, dan mata segitiganya sangat dingin dan menyeramkan. Namun, kapak besar gua manusia besi masih membawa momentum yang tak tergoyahkan. Dia sama sekali tidak keberatan dengan ular piton yang menakutkan itu. Selama itu menghalanginya, dia akan menebangnya tanpa kecuali. Pochi. Yang mengejutkan adalah meskipun pemuda itu telah menggunakan armor spirit miliknya, armor spirit miliknya masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kapak besar, dan darah yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Pemuda itu bahkan tidak mengerang saat dia dipotong menjadi dua bagian oleh kapak besar. Tidak ada keberuntungan sama sekali. Mendesis. Mendesis. Terengah-engah bisa terdengar. Seorang jenius di puncak alam Suanzun telah mati di depan semua orang begitu saja. Gua Iron Man tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Huff. Bukankah orang tua ini baru saja mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan kekuatan kita? Orang ini tidak mengetahui kekuatannya sendiri, jadi dia pantas mati. Tentu saja lelaki tua ini juga lupa menyebutkan bahwa gua manusia besi tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Anda tidak bisa lewat dan dibunuh olehnya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Melihat pemuda yang telah dipenggal, lelaki tua kurus dan tinggi itu tanpa ekspresi saat dia menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Namun, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebelum pemuda itu meninggal, lelaki tua kurus dan tinggi itu tidak menjelaskannya dengan jelas. Setelah pemuda itu tewas di tangan manusia besi, perlahan dia menjelaskannya. Jelas sekali, hal itu dilakukan dengan sengaja oleh lelaki tua itu. Dia sedang menunggu seseorang untuk menonjol seperti pemuda tadi, sehingga dia bisa menjadi teladan bagi yang lain. Tentu saja, jika ada yang tidak percaya diri, kamu bisa memilih gua manusia besi yang satu tingkat lebih rendah darimu. Akan jauh lebih aman seperti itu, lelaki tua itu tiba-tiba menambahkan. Namun, sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang jenius yang bangga dan menganggap diri mereka tinggi. Bagaimana mereka bisa memilih gua Iron Man yang lebih rendah dari mereka? 965 Gata memasuki panggung. Saya akan mencobanya. Tiba-tiba, Suan Sing, yang berdiri di belakang Molintian, menghentakkan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang saat dia bergegas menuju gua kedua. Suan Sing berada di tahap awal alam berdaulat. Aku ingin tahu apakah dia bisa melewati gua kedua. Ketu dan Zui King Feng berbisik cemas. Kalian berdua bisa tenang. Suan Sing tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Meskipun budidayanya hanya pada tahap awal tahap Soverein, dalam hal kecakapan pertempuran, dengan mengandalkan miriat Star Codex dari miriat Star Hall, dia benar-benar sebanding dengan penguasa tingkat menengah. Sudut mulut Molintian sedikit terangkat saat dia berbicara sambil tersenyum tipis. Semoga saja begitu. Mata Zui King Feng dan Ketu berkedip saat mereka mengangguk. Zua Wen, yang berdiri tidak jauh dari sana, juga memandang Suan Sing. Dia merasa bahwa teknik budidaya Suan Sing mirip dengan teknik Luo Sing di pengadilan bintang Giok Kabupaten Mukin. Mungkinkah istana bintang segudang kekaisaran Yan Suan ada hubungannya dengan istana bintang gadis Giok di kekaisaran King Suan? Suara mendesing. Dalam sekejap, Suan Sing mendarat di depan manusia besi itu. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu Giok dan melepaskan semburan cahaya bintang yang menakutkan ke arah manusia besi itu. Berderak. Manusia besi itu tanpa ekspresi saat dia melambaikan tangan kanannya. Kapak besar di tangannya meledak seperti pisau panas menembus mentega, menghantam cahaya bintang Suan Sing dengan keras. Yang paling. Hanya dengan satu pukulan, serangan Suan Sing dihancurkan oleh manusia besi itu. Momentum kapak besar itu tidak berkurang sama sekali. Ia terus berlari menuju Suan Sing, mencoba mencabik-cabiknya. Kapak besar itu setebal Suan Sing. Jika Suan Sing terkena kapak sebesar itu, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Beberapa orang mulai menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka diam-diam mengira wanita cantik ini mungkin akan mati di depan mereka. Namun, mereka semakin terkejut karena kekuatan manusia besi ini jauh di luar imajinasi mereka. Baik atau buruk, Suan Sing adalah seorang seniman bela diri yang mulia. Tapi, serangannya sebenarnya tidak berguna di hadapan manusia besi ini. Itu rusak dalam satu serangan. Kekuatan manusia besi ini kemungkinan sebanding dengan seniman bela diri alam yang mulia. Apalagi kulit manusia besi ini tebal dan keras. Bahkan seorang seniman bela diri alam yang mulia emas akan kesulitan untuk menerobosnya. Bintang jatuh. Melihat kapak raksasa yang datang, wajah Suan Sing menjadi pucat. Sambil mengertakkan giginya, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok saat cahaya astral yang tak ada habisnya memancar keluar dari tubuhnya. Setelah itu, cahaya astral ini jatuh seperti meteor, membentuk hujan meteor yang mengerikan di depan Suan Sing. Ledakan. Kapak besar itu melaju dan menghantam tirai hujan meteor besar dengan keras. Kapak besar, yang seperti pisau panas menembus mentega, sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa saat ini karena membeku sepenuhnya di depan tirai hujan meteor. Ledakan bintang. Suara oriole yang tajam terdengar sekali lagi. Kemudian, hujan meteor raksasa itu benar-benar meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan memenuhi seluruh pintu masuk gua. Buk-buk-buk. Raksasa logam itu terpaksa mundur tiga langkah karena kekuatan ledakan. Suan Sing memuntahkan seteguk darah. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengambil langkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya bintang saat dia menembak ke arah bukaan raksasa logam itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki gua. Ledakan. Ledakan. Raksasa logam itu meraung sambil mengayunkan lengan kanannya yang tebal, membuat kapak raksasa itu terbang keluar. Baru sekarang kerumunan orang menyadari bahwa kapak raksasa dari raksasa logam yang maha tinggi sebenarnya memiliki dimensi lain. Pada gagang kapak sebenarnya ada rantai panjang yang menempel padanya. Kapak raksasa itu terbang, langsung tiba di belakang Suan Sing. Semua orang berkeringat banyak untuk Suan Sing. Raksasa logam ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Dia sebenarnya masih memiliki gerakan seperti itu. Jika Suan Sing dihancurkan oleh kapak, dia akan benar-benar tamat. Bintang Awan Suan Sing berteriak ketika cahaya astral yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berputar di sekelilingnya, membentuk awan bintang selebar puluhan kaki, melindungi Suan Sing di dalam awan bintang. Yang paling, awan bintang hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar pecah. Namun, Suan Sing cukup pintar. Dia segera mundur pada saat itu. Meskipun Suan Sing bereaksi tepat waktu, kekuatan kapak raksasa yang membelah udara menghilang dan menghantam dada Suan Sing, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Dia segera menghilang dari pintu masuk gua. Dia menerobos masuk. Melihat Suan Sing yang menghilang ke dalam gua, banyak pembudidaya di ruang terbuka terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh raksasa logam itu terlalu menakutkan. Itu seperti gunung besar yang menekan banyak orang, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Kekuatan Suan Sing sudah dianggap cukup bagus. Namun, dia sebenarnya dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan oleh raksasa logam itu. Pada akhirnya, dia bahkan hampir dibunuh oleh raksasa logam itu. Jika bukan karena kewaspadaan tinggi Suan Sing, dia pasti sudah mati. Keempat lelaki tua yang melayang di udara menganggupkan kepala. Namun, itu saja. Meskipun kekuatan Suan Sing cukup bagus, itu tidak sampai membuat mereka tercengang. Lagipula, sebagai yang maha tinggi, bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan jika dia nyaris tidak bisa menembus raksasa logam yang maha tinggi itu. Suan Sing telah menerobos masuk. Zui King Feng dan Ketu saling berpandangan dan memperlihatkan senyuman gembira. Adapun Moling Tian, dia menganggupkan kepalanya. Dengan Suan Sing memimpin, banyak pembudidaya di ruang terbuka mulai gelisah. Kebanyakan dari mereka mulai bergegas menuju gua raksasa logam itu. Namun, sebagian besar kultifator yang bergegas keluar berasal dari alam Suan Zun dan alam maha tinggi. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah sebagian besar pembudidaya yang bergegas keluar untuk masuk ke gua raksasa logam itu kembali dengan kegagalan. Hal ini terutama berlaku pada tahap awal alam Suan Zun dan tahap awal alam maha tinggi. Mereka dibunuh oleh raksasa logam atau memiliki teknik melarikan diri yang baik dan berhasil melarikan diri. Namun, mereka tersingkir tanpa ampun. Sebagian besar kultifator yang berhasil menerobos gua raksasa logam itu berada pada tahap akhir dan tahap akhir dari alam maha tinggi. Namun, kultifator level ini relatif jarang di tim masing-masing. Sebagian besar kultifator tahap awal dan menengah kembali dalam kegagalan. Kakak Zuo, aku dan adikku ingin mencobanya terlebih dahulu. Kanaan, yang berdiri di belakang Zuo Wen, tiba-tiba berkata kepada Zuo Wen. Zuo Wen tertegun, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kalian telah melihat betapa berbahayanya gua manusia besi. Jika kita ceroboh, kemungkinan besar kita bahkan akan kehilangan nyawa. Apakah kalian semua yakin akan melakukannya? Bisa melewatinya? Kanaan dan Gata masih muda. Budidaya mereka hanya berada di tahap tengah alam Suan Zun, jadi Zuo Wen agak khawatir. Bagaimanapun, raksasa logam di gua raksasa logam itu dingin dan tanpa ampun. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, dia akan dibunuh tanpa ampun. Aku pikir aku akan baik-baik saja. Namun, menurutku adikku. Kanaan memandang Gata dengan cemas saat dia berbicara. Sejujurnya, bakat Gata jauh lebih tinggi darinya. Namun, Gata pada dasarnya pemalu. Meskipun budidayanya tidak rendah, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya sangat sedikit. Oleh karena itu, janaan khawatir Gata akan mengalami demam panggung. Pada saat itu, raksasa logam itu tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan Gata akan berada dalam bahaya besar. Kamu mengkhawatirkan keselamatan adikmu, kan? Tatapan Zuo Wen berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Chanaan menganggup dan berkata, itulah mengapa aku tidak ingin Gata ikut serta dalam ujian ini. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Tidak, kakak, aku ingin masuk klan bersamamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghidupkan kembali klan bersamaku? Gata berbicara tiba-tiba, dan wajah mudanya dipenuhi ekspresi keras kepala. Kanaan menggelengkan kepalanya dan berkata, Gata, apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi tadi? Anda telah menyaksikan betapa berbahayanya gua raksasa logam itu. Bagaimana saya menjelaskannya kepada ayah dan yang lainnya jika terjadi sesuatu pada Anda? Gata menggelengkan kepalanya sementara bekas kabut mulai terlihat di mata indahnya. Dia seperti bunga pir yang bermandikan hujan, membuat orang lain merasa kasihan padanya. Kanaan merasa tertekan saat melihat Gata dalam keadaan seperti itu. Dia benar-benar berada dalam dilema saat ini. Zuo Wen tersenyum tipis dan menepuk bahu kanaan, karena Gata sudah memutuskan, biarkan dia melakukannya. Sedangkan untuk keselamatan Gata, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Saat dia berbicara, tangan kanan Zuo Wen mengembun, dan bayangan tombak kecil berwarna darah muncul di telapak tangannya. Kemudian mendarat di antara alis Jiasa, membentuk garis merah. Garis merah ini diringkas dari kekuatan tombak darah Asura yang dimiliki Zuo Wen, dan berisi seluruh kekuatan tombak darah Asura. Namun, itu hanya bisa digunakan satu kali. Dengan perlindungan tombak ini, raksasa logam dari alam Suanzun sama sekali tidak akan mampu menyakiti Gata. Saat dia menatap garis merah darah di antara alis Gata, kanaan samar-samar merasakan bahwa itu luar biasa. Ditambah dengan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zuo Wen di perahu layar tanpa batas, kanaan tidak curiga bahwa Zuo Wen sedang menipunya. Kaka Zuo, terima kasih banyak untuk ini. Mata kanaan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Zuo Wen melambaikan tangannya dan mengganti topik, siapa di antara kalian yang akan naik lebih dulu? Biarkan Gata naik dulu, saya ingin mengawasinya. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman, kata kanaan lembut. Gata mengangguk, dan ekspresi tekad muncul di matanya. Ketika yang mulia mistik terbang keluar dari gua raksasa logam di alam Suanzun, Gata berlari menuju gua raksasa logam itu. Suara mendesing. Gata tiba di hadapan raksasa logam itu dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajah cantiknya sedikit pucat. Jelas sekali bahwa dia agak takut pada raksasa logam raksasa di hadapannya. Raksasa logam dari alam Suanzun kira-kira sama dengan raksasa logam dari alam yang mulia. Namun, senjata di tangannya bukanlah kapak raksasa, melainkan pedang lebar. Pedang lebar itu bahkan lebih besar dari milik Gata, dan memancarkan cahaya dingin. Gata, lakukanlah. Di tanah kosong, kanaan meraung keras, bersorak untuk Gata. Banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Ledakan. Tatapan dingin raksasa logam itu terfokus pada Gata. Pedang raksasa di tangannya menebas dengan keras, dan badai yang mengerikan muncul kemanapun ia melewatinya. Itu adalah suara pedang yang mengiris udara. Ini adalah akibat dari kecepatan ekstrim. Wajah cantik Gata semakin pucat, tapi dia tidak mundur. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya biru keluar dari selah alisnya. Dia telah mengaktifkan materialisasi jiwa armornya segera. Armor Sol Gata adalah sosok yang buram. Namun, sosok ini dikelilingi oleh aura biru dingin, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah sosok ini manusia atau bukan. Mata tajam Zuawan dapat melihat melalui aura dingin, dan dia melihat sosok itu tampak dirantai seperti tahanan. Astaga, Raja Naga ini tidak salah lihat, kan? Armor Sol Gadis kecil ini sebenarnya adalah ini. Kedua saudara kandung ini sama sekali tidak sederhana. Pada saat itu, suara ketakutan Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zuawan. Sangat berisik sehingga Zuawan ingin meninjunya. 966. Jiwa Armor Murka Surga Anak, apa yang Anda tahu? Armor Sol di tubuh gadis kecil ini setara dengan undiing Armor Sol milik Jianan. Faktanya, itu bahkan lebih menakutkan daripada jiwa armor abadi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa tetap tenang? Xiao Hei berkata dengan keras. Zuowen menggali telinganya, tetapi dia terkejut ketika bertanya, apa? Itu bahkan lebih menakutkan daripada jiwa armor abadi. Apa si armor Sol yang ada di tubuh Gata? Namun, Blackie berpura-pura tidak dapat diduga dan berkata, Jika aku tidak salah, jiwa pelindung pada gadis kecil ini pasti adalah jiwa pelindung kemurkaan surga yang legendaris. Jiwa pelindung semacam ini sangat menakutkan. Jiwa Armor Murka Surga Zuawan tertegun dan dia melihat sosok buram yang dipanggil oleh Gata. Apakah yang disebut jiwa armor murka surga benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan Xiao Hei? Ledakan Manusia logam itu meraung dan pedangnya jatuh dari langit. Dia menebas dan udara di sekitarnya terkoyak. Sinar cahaya pedang yang tajam membentuk penghalang di sekitar mereka dan menutup jalan keluar Gata. Dentang Saat pedang itu jatuh, sosok yang diselimuti udara dingin itu bergerak. Dia melambaikan tangannya dan rantai tebal yang melingkari lengannya berubah menjadi jaring rantai. Mereka ditempatkan di atas Gata untuk memblokir pedang kuat itu. Bam! Keduanya bertabrakan dan timbul percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pedang kuat itu berhenti total. Waktu seolah berhenti. Mengaung. Pria logam itu meraung dan mengangkat pedang di tangannya lagi. Dia menebas dengan keras. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin kencang berputar-putar dan membentuk spiral seperti corong. Retakan. Tiba-tiba, jaring rantai itu putus. Kemudian, sosok misterius itu membawa Gata mundur beberapa langkah dan menghindari serangan pedang tersebut. Melihat pemandangan itu, kelopak mata Zua Wen bergerak-gerak. Bukankah Xiao Hei mengatakan bahwa jiwa armor murka surga sangat kuat? Ia bahkan tidak bisa mengalahkan jiwa armor abadi. Mengapa sangat lemah? Xiao Hei, apakah ini kekuatan jiwa lapis baja skoc? Bukankah itu terlalu lemah? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Apa yang Anda tahu? Jiwa lapis baja murka surga terlalu menantang surga, terlalu menakutkan. Itulah mengapa ia merasa iri oleh surga dan menderita murka surga. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tubuh asli jiwa lapis baja murka surga diikat dengan rantai? Rantai itu diturunkan oleh heaven surat, dan menyegel sebagian besar kekuatan heaven surat armor sol, gumam Xiao Hei. Bibir Zua Wen berkedut saat dia berkata dengan muram. Dengan kata lain, jiwa armor murka surga sama sekali tidak berguna saat ini. Bahkan lebih tidak berguna dari jiwa armor biasa. Secara teori, memang demikian. Namun, ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Gata, yang memiliki jiwa lapis baja skoc, dapat berkultivasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Bakatnya jelas merupakan yang terbaik. Xiao Hei mengangguk seolah dia serius. Zua Wen hampir ingin menendangnya. Bukankah dia berbicara omong kosong? Apa gunanya jiwa pelindung yang tidak bisa digunakan, tidak peduli seberapa kuatnya itu? Namun, Xiao Hei saat ini sedang sadar, jadi Zua Wen hanya bisa memikirkannya. Dengan kata lain, akan sangat sulit bagi Gata untuk melewati yang mulia Iron Man yang misterius ini. Zua Wen berpikir tanpa daya. Karena jiwa lapis baja murka surga tidak dapat melepaskan kekuatannya, dan Gata tidak cukup kuat, akan sulit baginya untuk melewati manusia besi ini. Namun, Gata masih memiliki sedikit aura tombak Zua Wen. Bahkan jika dia bukan tandingan si manusia besi, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Pada saat itu, Gata dan jiwa lapis baja murka surga didorong mundur oleh serangan sengit manusia besi itu. Di mata orang banyak, kekalahan Gata sudah tidak diragukan lagi. Namun, jiwa lapis baja murka surga Gata telah menarik perhatian banyak orang. Pedang besar manusia besi itu sangat tajam. Jiwa armor prajurit mistik venerater yang biasa tidak akan mampu menahannya dan akan terluka parah. Namun, tubuh jiwa armor Gata sekuat baja. Tidak peduli bagaimana pedang besar manusia besi itu menebasnya, pedang itu tidak dapat menembus jiwa armor Gata. Itu hanya bisa memaksa manusia besi itu mundur. Sepertinya jiwa lapis baja murka surga memang unik. Tubuhnya sebenarnya sangat tangguh. Zuawan menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Gata akan kalah. Kanaan bergumam pada dirinya sendiri dengan kecewa. Mengaum. Kesulitan menghadapi jiwa lapis baja murka surga telah membuat marah manusia besi itu. Manusia besi itu meraum marah dan maju selangkah. Dia menjadi sangat lincah dan mengelilingi jiwa lapis baja murka surga untuk menyerang Gata. Pedang besar yang menakutkan itu tiba-tiba turun dan menebas kepala Gata. Gata tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini. Untuk sesaat, dia begitu terkejut hingga dia berdiri terpaku di tanah. Dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Gadis kecil ini pasti sudah mati. Penonton menghela nafas dalam hati saat melihat pemandangan ini. Mereka semua tahu bahwa tubuh halus Gata tidak akan mampu menahan pedang besar milik manusia besi itu. Dia pasti akan hancur berkeping-keping. Banyak orang yang menghela nafas dalam hati ketika memikirkan bagaimana seorang gadis muda seperti Gata akan dicabik-cabik di depan mereka. Mendesis Mendesis Saat pedang besar itu menebas ke arah Gata, jiwa lapis baja murka surga di belakang manusia besi, yang dikelilingi oleh udara dingin, tiba-tiba membuka sepasang mata biru tua. Aura yang sangat luas dan menakutkan perlahan muncul. Tombak darah Asura Saat pedang besar itu menebas, Zuawan bergumam pelan. Kemudian, garis darah di antara alis Gata tiba-tiba terpelintir dan berubah menjadi tombak darah besar. Tombak darah itu membawaki darah dalam jumlah besar. Tanpa rasa takut ia menghadapi pedang besar yang menebas. Ledakan Tombak darah dan pedang bertabrakan dan terjadilah ledakan yang mengerikan. Kemudian, manusia besi itu terpaksa mundur tiga langkah oleh kekuatan tombak darah. Tombak darah itu juga berdengung dan menghilang. Hem, apakah itu kekuatan alam semesta? Kemunculan tombak darah tersebut langsung menarik perhatian keempat tetua yang melayang di udara. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka secara alami akrab dengan kekuatan tombak darah asura. Tombak darah tadi seharusnya adalah kekuatan tombak darah asura dari momentum agung langit dan bumi. Aku tidak menyangka seseorang akan menempatkan kekuatan tombak ini pada gadis kecil ini. Aku khawatir itu untuk melindungi hidupnya. Orang tua kurus dan tinggi itu bergumam dengan suara rendah. Mungkin kultifator yang memahami momentum besar langit dan bumi adalah salah satu dari mereka yang berada di ruang terbuka. Lagi pula, saya baru merasakan bahwa momentum tombak ini baru saja disimpan di gelabela gadis kecil ini belum lama ini. Pendek dan gemuk orang tua menyelah. Hem, itu harus menjadi salah satu jenius di ruang terbuka. Mari menunggu. Saat kita menerobos gua manusia besi, orang itu pasti akan menggunakan tombak ini. Mata tetua yang tinggi dan kurus itu bersinar. Setelah manusia besi itu menenangkan diri, dia meraung ke langit dan bergegas menuju gata lagi dengan agresif. Tubuhnya dipenuhi aura buas. Tombak tadi benar-benar membuatnya marah. Semula saat manusia besi itu mundur, seharusnya gata segera mundur dari pintu masuk gua. Namun saat ini, gata tampak ketakutan setengah mati. Dia berdiri di sana dengan linglung dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Oh tidak, gata, lari. Ekspresi jianan sedikit berubah saat dia berteriak. Sayangnya, gata ketakutan dan tidak mengangkat kakinya untuk berlari. Ketika manusia besi itu sudah cukup dekat dengannya dan mengangkat pisau daging di tangannya, gata duduk di tanah. Matanya dipenuhi ketakutan. Mengapa gadis kecil ini tidak memiliki kesadaran bertarung? Dia baru saja mendapat kesempatan bagus dan dia tidak lari. Penatua jangkung dan kurus yang melayang di udara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut. Sebagai wasit, mereka berempat tidak bisa melanggar hukum. Maka dari itu, walaupun mereka tahu bahwa mereka bisa menyelamatkan gata, mereka tetap tidak akan melanggar peraturan untuk menyelamatkannya. Dentang. Namun, ketika manusia besi itu mengangkat pisau besarnya dan hendak jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia menghentikan langkahnya. Pisau yang terangkat tidak jatuh dalam waktu lama. Para prajurit di ruang terbuka secara alami memperhatikan perilaku aneh manusia besi itu. Ketika mereka melihat ke bawah dan melihat perut manusia besi itu, pupil mereka mengecil. Ini karena ada lengan yang dirantai di perut manusia besi itu. Meninggal dunia. Kemudian, lengannya perlahan berputar dan fluktuasi yang mengerikan menyebar. Kemudian, manusia besi itu pecah sedikit demi sedikit dan hancur menjadi bubuk halus di bawah tatapan kaget semua orang. Di antara bubuk halus, sesosok tubuh yang diselimuti udara dingin perlahan berjalan mendekat. Sepasang mata biru bersinar di udara dingin. Dia datang ke hadapan gata dan berlutut dengan satu kaki. Dia mengangkat gata di bahunya dan berjalan ke dalam gua bersama gata. Adegan ini mengejutkan semua orang. Manusia besi, yang tubuhnya sekeras baja. Terkoyak oleh jiwa armor gadis itu. Kemudian, jiwa armor mengangkat gadis itu dengan cara yang sangat mirip manusia dan memasuki kedalaman gua. Apakah ini masih merupakan jiwa pelindung? Keempat tetua yang melayang di udara juga terkejut. Penatua yang tinggi dan kurus mengerutkan kening dan berkata, jiwa baju besi gadis kecil itu tidak biasa. Mengapa saya merasa bahwa jiwa baju besi tampaknya memiliki kecerdasan? Aneh. Ini memang tidak sederhana. Kita harus mengamati gadis kecil ini dengan cermat. Jika jiwa pelindungnya benar-benar merupakan jiwa pelindung yang sangat kuat, gadis kecil ini layak untuk diasuh, sesepuh pendek dan gemuk itu menyetujui. Dua tetua lainnya mengangguk. Adegan tadi memang aneh. Tindakan jiwa armor gata terlalu tidak terduga. Seolah-olah itu bukanlah jiwa armor melainkan manusia. Kita harus mengalahkan yang mulia manusia besi misterius lainnya. Penatua yang tinggi dan kurus itu bergumam pelan. Dengan lambayan lengan bajunya, yang mulia manusia besi misterius lainnya muncul di pintu masuk gua. The Heaven Surat Armor Sol memiliki kecerdasan sepertimu. Murid Zua Wen menyusut saat dia berkomunikasi dengan Xiao Hei dalam pikirannya. Jangan bandingkan aku dengan jiwa armor murka surga. Namun, jiwa armor murka surga memang memiliki beberapa kecerdasan, tapi tidak sebaik aku. Xiao Hei meletakkan cakarnya di belakang punggungnya saat dia mengatakan ini dengan ekspresi bangga di wajahnya. Zua Wen terdiam saat melihat penampilan narsis Xiao Hei. Namun, dia lebih berhati-hati terhadap jiwa armor murka surga milik gata. Jiwa armor murka surga memang luar biasa. Ia mencabik-cabik yang mulia manusia besi yang misterius dengan tangan kosong. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi seni bela diri kuno biasa. Jianan mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Jianan merasa senang karena gata berhasil memasuki gua manusia besi. Kakak Zuo, saya akan menantang gua manusia besi juga. Setelah gata berhasil, Jianan bergegas menuju gua manusia besi pertama dengan tidak sabar. Zua Wen tidak terlalu khawatir dengan tantangan Jianan. Anak ini memiliki jiwa armor abadi dan kulitnya kuat. Tidak sulit baginya untuk menerobos gua manusia besi. 967 Yun Zhongyang Tidak hanya kulit Jianan yang sangat tebal, bahkan kemampuan pemulihannya pun sangat mengejutkan. Bahkan ketika tinju manusia besi itu mengenai Jianan, Jianan tidak menghindar sama sekali dengan mengandalkan jiwa armor abadi yang aneh. Dia tampak seperti sedang berusaha sekuat tenaga, dan ini menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Bang! Dengan sebuah pukulan, manusia besi itu didorong mundur. Jianan memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gua manusia besi dan menghilang seketika. Anak ini lumayan. Keempat lelaki tua itu menganggup dan berbisik. Saat pengujian berlanjut, jumlah orang di ruang terbuka berkurang. Namun, tiga yang mulia surgawi dan lebih dari sepuluh yang mulia emas tidak bergerak. Mereka yang pindah pada dasarnya adalah yang mulia mistik dan yang mulia. Zua Wen dan Mo Ling Tian berdiri berdampingan dan tidak bergerak sama sekali. Zui Qing Feng dan Ketu telah bersiap untuk menantang manusia besi itu. Keduanya berada di tahap tengah alam Suansun. Meski kuat, mereka masih tertinggal satu langkah. Untungnya, keduanya memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Meski gagal menerobos gua manusia besi, mereka mengandalkan keahlian mereka sendiri untuk mundur dengan selamat. Namun, keduanya sudah tersingkir. Berdebar, berdebar. Tiba-tiba, Zua Wen menyipitkan matanya dan melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap mereka. Mata Zua Wen menjadi lebih dingin saat dia mengenali salah satunya. Bukankah itu pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang, Yuan Sheng? Namun, tatapan Zua Wen hanya tertuju pada Yuan Sheng sesaat sebelum tertuju pada seorang pria muda dengan tatapan dingin di samping Yuan Sheng. Aura pemuda ini jauh lebih kuat daripada aura Yuan Sheng. Dia seharusnya sudah mencapai puncak alam kemuliaan emas. Terlebih lagi, Yuan Sheng sepertinya memiliki hubungan dekat dengan orang ini. Zua Wen menduga orang ini mungkin adalah saudara kedua Yuan Sheng, Yuan Kong. Adapun Yuan Zhao, dia mengenakan pakaian biasa dan berdiri di samping dua orang jenius guru surgawi lainnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Mungkin menurut Yuan Zhao, mereka yang berada di bawah level guru surgawi tidak layak mendapatkan perhatiannya. Kamu adalah Zua Wen. Sky Origin membawa Yuan Sheng ke depan Zua Wen dan menatap Zua Wen dengan dingin. Suaranya dingin dan seram. Apa masalahnya? Zua Wen menjawab dengan acuh tak acuh. Mata Sky Origin menyipit, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kakak ketiga benar. Kamu sangat arogan. Kamu hanya berada di tahap peralihan dari alam agung, namun kamu cukup beruntung bisa mengalahkan kakak ketigaku. Apakah kamu menurutmu kamu sangat luar biasa? Oh, apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Jika sudah selesai, nyenyahlah. Kata-kata Zua Wen sungguh tanpa ampun. Dia tahu bahwa Sky Origin ada di sini untuk berkelahi, jadi tidak perlu bersikap baik padanya. Kamu benar-benar berani memintaku enyahlah. Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Pupil Sky Origin sedikit mengerut, dan suaranya sedingin es. Kamu benar-benar mendekati kematian. Anda sebenarnya berani berbicara dengan kakak kedua saya seperti ini. Apakah kamu pikir kamu adalah monster yang tiada taranya? Jika bukan karena kami tidak bisa bertarung di sini, kamu pasti sudah mati. Yuan Sheng juga menyela dengan dingin. Kamu hanya sampah. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menyela? Monster Golden Exalt Realem tahap pemula yang bermartabat bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator Exalt Realem tahap menengah yang lemah. Apakah kamu tidak merasa malu? Zua Wen melirik Yuan Sheng dan berkata dengan dingin. Wajah Yuan Sheng memerah, tapi dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Zua Wen terlalu kejam. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun dan benar-benar mengatakan bahwa dia, Yuan Sheng, adalah sampah. Namun, saat itu di deprahu layar tanpa batas, dia, Yuan Sheng, memang telah kehilangan tangan dari Zua Wen dan menjadi lawan yang kalah dari Zua Wen. Anak, sebaiknya kamu berdoa agar bisa tersingkir dalam ujian tersebut. Jika tidak, jika Anda memasuki halaman luar, Anda akan mati mengenaskan. Kakak ketiga, ayo pergi. Sky Origin dengan dingin menatap Zua Wen, lalu membawa Yuan Sheng menjauh dari ruang terbuka tempat Zua Wen berada. Mo Lingtian berdiri di samping Zua Wen, menatap Zua Wen dengan heran, dan berkata, sepertinya musuh yang diprovokasi oleh saudara Zua tidak bisa dianggap enteng. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin. Melihat ini, Mo Lingtian tidak banyak bicara. Zua Wen sangat misterius, dan kekuatannya tidak lemah. Namun, Mo Lingtian masih merasa jika Zua Wen menjadi sasaran orang-orang dari dinasti Suci Al-Kait, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seiring berjalannya waktu, dua per tiga dari para penggarap telah menantang gua manusia besi masing-masing. Namun, hanya sedikit yang berhasil lolos. Sebagian besar petani pergi atau terbunuh di tempat. Pada saat ini, para jenius dari kelompok yang mulia emas akhirnya pindah. Yang pertama pindah adalah Yuan Sheng dari dinasti Suci Al-Kait. Yuan Sheng secara alami memilih manusia besi yang mulia emas. Manusia besi yang mulia emas memegang tombak sepanjang tiga kaki di tangannya, tampak agung dan perkasa. Suara mendesing. Yuan Sheng mengeluarkan tongkat emas yang dia gunakan sebelumnya. Tongkat emas adalah harta karun spiritual kerajaan, dan kekuatannya cukup kuat. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan manusia besi yang mulia emas. Ledakan. Manusia besi yang mulia emas meraum dan mengayunkan tombaknya, memicu badai mengerikan yang melanda Yuan Sheng. Yuan Sheng terpaksa mundur karena malu. Tongkat emas di tangannya mengeluarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala, dan dia berhasil bertahan sejenak. Suara mendesing. Di saat yang sama, tombak besar manusia logam itu terbang pada saat kritis ini dan menghalangi cahaya kemasan. Kemudian, kekuatan yang kuat meledak dan cahaya kemasan itu pecah sedikit demi sedikit. Tombak itu menyapu dada Yuan Sheng dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kecepatannya sangat cepat. Tombak ini cukup untuk merenggut nyawa Yuan Sheng. Kekuatannya sangat menakutkan. Mata Yuan Sheng menyipit. Dia mengertakan gigi dan mengetuk gelabela dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, aura kaisar menyembur keluar dan berubah menjadi bintang ilusi yang menyapu ke arah tombak. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Kemudian, di bawah kekuatan bintang ilusi, tombak besar itu langsung hancur menjadi debu. Manusia besi itu juga hancur berkeping-keping. Itu aura kaisar lagi. Di ruang terbuka, Zua Wen menyipitkan matanya. Yuan Sheng mengandalkan aura kaisar di tubuhnya untuk menghancurkan manusia besi yang mulia emas menjadi beberapa bagian. Tampaknya aura kaisar memang menakutkan. Namun, setelah Yuan Sheng menggunakannya, aura kaisar benar-benar habis. Wajah Yuan Sheng pucat. Setelah manusia besi yang mulia emas hancur berkeping-keping, dia langsung menghilang dari pintu masuk gua. Keempat lelaki tua yang melayang di udara mengerutkan kening. Yuan Sheng mengandalkan aura kaisar untuk menghancurkan manusia besi yang mulia emas. Bahkan dianggap curang. Bagaimanapun, aura kaisar bukanlah kekuatan Yuan Sheng sendiri. Namun, keempat lelaki tua itu dapat merasakan aura kaisar yang luar biasa. Jelas sekali, ahli alam kaisar yang memberikan aura kaisar kepada Yuan Sheng tidaklah lemah. Oleh karena itu, keempat lelaki tua itu tidak mempermasalahkan kecurangan Yuan Sheng. Orang tua kurus itu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan manusia besi yang mulia emas lainnya. Dia meletakkannya di pintu masuk gua yang mulia emas. Saat Yuan Sage memimpin, para ahli bela diri kemuliaan emas lainnya juga menuju pintu masuk gua kemuliaan emas. Para jenius kemuliaan emas ini bisa dianggap sebagai jenius sejati dan tidak akan kesulitan memasuki gua kemuliaan emas. Namun, ketika tiba giliran Yuan Kong, pandangannya tertuju pada pintu masuk gua yang mulia surgawi dan yang mulia emas. Kultifasinya telah mencapai puncak yang mulia emas dan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia emas tahap awal. Oleh karena itu, dia sedikit ragu. Gua yang mulia emas tidaklah sulit baginya. Namun, gua yang mulia surgawi tampaknya terlalu sulit. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kamu hanya punya satu kesempatan. Mungkin karena dia melihat keraguan di mata Yuan Kong, tetapi Yuan Zhao, yang mengenakan pakaian biasa, berbicara dengan lemah. Kata-katanya membuat tubuh Yuan Kong gemetar. Terima kasih atas nasihatmu, kakak. Yuan Kong menangkupkan kedua tangannya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju gua yang mulia emas. Energi asal yang mengerikan mengalir keluar dari dirinya saat dia mengirim yang mulia emas terbang dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia masuk ke dalam gua. Segera, semua yang mulia emas telah memasuki gua yang mulia emas. Saat itu, hanya ada beberapa ribu prajurit yang tersisa di ruang terbuka. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang realem Suan Zun tahap awal. Alasan mengapa mereka belum bergerak terutama karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Lagi pula, sebagian besar yang mulia mistik tahap awal dibunuh tanpa ampun ketika mereka masuk ke gua yang mulia mistik. Hanya sedikit orang yang beruntung berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Saudara Mo, kenapa kamu belum bergerak? Zua Wen tiba-tiba bertanya sambil menatap terkejut pada Mo Lingtian, yang tidak bergerak sama sekali. Mo Lingtian tersenyum tipis. Saudara Zuo, apakah kamu belum bergerak? Terlebih lagi, ketiga yang mulia surgawi belum mengambil tindakan. Sebelum kita masuk, secara alami kita harus mengamati ketiga yang mulia surgawi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat banyak pemandangan. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Tampaknya Mo Lingtian berencana untuk menunggu tiga yang mulia surgawi memasuki gua yang mulia surgawi sebelum mengambil tindakan. Zua Wen juga memiliki gagasan yang sama. Matahari sudah tinggi di langit dan menjadi semakin terik. Awalnya hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di ruang terbuka, tetapi sekarang, hanya tersisa beberapa ratus orang. Lima jenius dari Kekaisaran King Suan semuanya telah menyelesaikan ujian mereka. Yang mengejutkan Zua Wen adalah Grand Lily dan Guo Seng berhasil memasuki gua mistik yang mulia. Adapun tiga lainnya, semuanya telah tersingkir. Terlebih lagi, Huang Fu Uji adalah yang terlemah dari kelimanya. Dia telah meninggal di gua mistik yang mulia. Melihat pemandangan ini, Kaisar King, yang berdiri di kejauhan, memasang ekspresi jelek. Dari dua jenius keluarga Kekaisaran King Suan, satu tewas di tangan Zua Wen, dan yang lainnya tewas dalam ujian halaman luar. Cukup menyedihkan. Saat ini, ruang terbuka yang luas tampak agak sepi. Itu sangat kontras dengan pemandangan ramai sebelumnya. Akhirnya, tiga yang mulia surgawi yang tidak bergerak akhirnya tergerak. Putra mahkota dinasti Paus Biru, Yun Zongyang, berdiri, matanya yang tajam dipenuhi arogansi. Biarkan aku merasakan kekuatan manusia besi yang mulia surgawi ini. Dengan teriakan nyaring, Yun Zongyang melebarkan sayapnya seperti batu dan langsung terbang di depan manusia besi yang mulia surgawi. Tangan kanannya membentuk cakar dan diselimuti dengan kuat, ingin menghancurkan manusia besi yang mulia surgawi ini sepenuhnya. Yuan Zhao dan pohon palem, yang sedang duduk bersila di depan ruang terbuka, membuka mata mereka dan memandang Yun Zongyang dan manusia besi yang mulia surgawi. Ini adalah pertama kalinya manusia besi yang mulia surgawi ditantang. Lagi pula, di antara 30 ribu orang jenius, hanya mereka bertiga yang telah mencapai tingkat yang mulia surgawi. Apakah mereka akhirnya akan bergerak? Keempat lelaki tua yang melayang di udara menatap tajam ke arah Yun Zongyang. Alasan mengapa mereka berempat menunggu dengan sabar adalah karena ketiga orang jenius yang mengerikan ini. Pada usia 25 tahun, budidaya mereka telah mencapai tingkat yang mulia surgawi. Mereka adalah para jenius terbaik di halaman luar Akademi Jiahsen. Oleh karena itu, di hati keempat lelaki tua itu, ketiganya jauh lebih penting daripada 30 ribu orang jenius lainnya. Sekarang salah satu dari tiga jenius yang mengerikan, Yun Zongyang, telah bergerak, keempat lelaki tua itu secara alami mengawasi dengan cermat, tidak membiarkan kesalahan apapun. Manusia besi yang mulia surgawi adalah yang tertinggi dan paling tebal dari keempatnya. Tingginya 50 kaki dan memegang pisau panjang di tangannya. Bilahnya memancarkan cahaya dingin yang tajam, tampak sangat menakutkan. Berderak 968 Yuan Zhao yang menakutkan Suara mendesing Sinar pedang yang menakutkan bersinar Sinar pedang menunjukkan ketajaman yang tak tergoyahkan. Ketajamannya begitu mengerikan hingga seolah mampu membelah dan menghancurkan ruang kemanapun ia melewatinya. Manusia surgawi melepaskan pancaran pedang yang menakutkan sejak awal. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan bertujuan untuk mengambil nyawa Yun Zongyang. Saat pancaran pedang menyapu, wajah para penggarap yang lebih lemah di tanah menjadi pucat. Ketajaman pancaran pedang saja sudah memberi mereka ilusi yang tidak bisa mereka tolak. Mereka tahu bahwa jika mereka menghadapi pancaran pedang, mereka pasti akan terkoyak. Hah! Yun Zongyang mendengus dingin. Tangan kanannya terulur ke udara dan berubah menjadi cakar. Dia mencakar dengan keras, dan segera, energi biru tua keluar dari tubuhnya. Itu seperti lautan luas yang mengelilinginya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi paus biru raksasa. Perendaman paus biru. Rasa dingin di mata Yun Zongyang semakin kuat. Paus biru raksasa yang terbentuk dari kekuatan ki yang tak terhitung jumlahnya di depannya meraung dan tiba-tiba menukik ke bawah, bergegas menuju penguasa surgawi. Ledakan. Saat pancaran pedang dan paus biru bertabrakan, terjadi ledakan gelombang udara. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah paus biru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah pancaran pedang. Ia mundur selangkah demi selangkah dan berada di ambang kehancuran. Yun Zongyang mengerutkan kening. Dia menekan dengan tangan kanannya dan aura yang lebih menakutkan muncul. Kemudian, lautan di sekitarnya melonjak dengan ombak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aura paus biru menjadi beberapa kali lebih kuat seiring dengan ombak yang menakutkan. Bang! Pancaran pedang tajam itu runtuh sedikit demi sedikit di bawah aura paus biru. Itu dimusnahkan menjadi ketiadaan. Paus biru langsung bergegas keluar dan menyelimuti manusia surgawi. Berdebar! 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 Manusia surgawi meraung dengan marah dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan membentuk badai cahaya pedang yang menyapu bersih. Sayangnya aura paus biru itu terlalu kuat. Meskipun pancaran pedang itu menakutkan, namun tetap saja dipatahkan oleh paus biru. Manusia surgawi mundur tiga langkah. Ketika manusia surgawi mundur, Yun Zhongyang bisa memanfaatkan celah ini untuk menerobos pertahanan manusia surgawi dan memasuki gua. Namun, Yun Zhongyang tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengendalikan paus biru dan terus berlari menuju manusia surgawi. Jelas sekali bahwa Yun Zhongyang ingin mengalahkan manusia surgawi. Di saat yang sama, dia ingin memamerkan bakat dan kekuatannya kepada empat tetua yang melayang di udara. Yun Zhongyang ini nakal. Dia tidak puas hanya dengan melewati gua manusia surgawi. Dan tidak akan menyerah sampai dia mengubah manusia surgawi menjadi besi tua. Mo Mo Lingtian bergumam kaget. Seperti yang sudah diduga oleh Mo Lingtian, Yun Zhongyang berencana melakukan hal itu. Namun, jelas dia telah mengambil keputusan yang salah. Celestial Exalt memiliki kekuatan puncak Celestial Exalt. Ditambah dengan tubuhnya yang seperti baja, mustahil untuk menghancurkan Yang Mulia. Semakin banyak Yun Zhongyang bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Kekokohan tubuh Yang Mulia berada di luar imajinasinya. Meskipun kekuatan paus biru telah berlipat ganda, ia tetap tidak dapat menembus tubuh Yang Mulia. Sebaliknya, karena hal itu telah membuat marah Yang Mulia, Yang Mulia berusaha sekuat tenaga dan sepenuhnya menekan paus biru itu. Ledakan. Ledakan. Manusia surgawi meninju dengan tangan kirinya dan memaksa paus biru itu mundur. Kemudian, pedang di tangan kanannya menebas tanpa ampun. Manusia surgawi tidak menghalangi serangan paus biru. Dia hanya fokus menyerang. Ledakan. Segera, paus biru besar itu diubah menjadi bubuk biru oleh manusia surgawi. Ekspresi Yun Zhongyang berubah jelek. Huff. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Saat dia berbicara, Yun Zhongyang mengepalkan tangan kanannya, dan lautan di sekitarnya melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Raksasa besi yang mulia yang menyerangnya berhenti sejenak sebelum Yun Zhongyang mengeluarkan raungan marah. Dia tidak lagi berhadapan langsung dengan raksasa besi yang mulia surgawi. Sebaliknya, dia mempercepat dan memasuki gua raksasa besi yang mulia. Bakat Yun Zhongyang tidak buruk. Namun, kepribadiannya terlalu sulit diatur. Jika dia bisa mengubahnya, dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Orang tua kurus itu mengangguk dan memuji. Para tetua lainnya juga mengangguk setuju. Bakat dan kekuatan Yun Zhongyang adalah yang terbaik, tetapi kepribadiannya agak terlalu sombong dan sulit diatur. Keadaan pikiran seperti itu tidak akan banyak bermanfaat bagi perkembangan seni bela diri di masa depan. Yun Zhongyang ini meminta untuk dipermalukan. Beraninya dia mencoba menghancurkan manusia surgawi. Kata Master Palem dari 10 ribu pedang sekte sambil perlahan berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya pedang yang tajam. Dia berdiri di sana seperti pedang yang tiada taranya. Begitu dia mengatakan itu, mata semua orang tertuju pada pohon palem. Mereka tahu bahwa Palem Tri siap bergerak. Palem Tri adalah seorang kultifator pedang dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada prajurit pada umumnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana kinerja Palem Tri. Kiji, yang juga seorang kultifator pedang, mau tidak mau menatap Palem Tome dengan matanya yang tajam. Meskipun budidaya Palem Tome lebih rendah darinya, Palem Tome memiliki keuntungan karena lebih muda dan lebih berbakat darinya. Dia tahu jika Palem Tome berhasil memasuki halaman luar, dia akan bisa menyusulnya dalam beberapa tahun. Lagi pula, ketika Kiji seusia Palem Tome, dia hanyalah seorang yang mulia emas. Suara mendesing. Palem-palem tidak ragu sedikitpun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju gua Celestial Iron Man. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang sangat tajam. Cahaya pedang itu seperti cahaya bintang, menyelimuti Palem-Palem. Manusia surgawi masih dalam kegilaan. Ketika dia melihat Palem Master datang, dia meraung dan menebas dengan gagang panjang di tangannya. Lampu pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya padam. Mari kita lihat apakah pedangmu lebih kuat atau pedangku lebih kuat. Palem-palem mengeluarkan raungan panjang dan membentuk tanda pedang di tangannya. Pedang panjang yang tajam muncul di tangannya. Palem-palem lalu menebaskan pedang panjang di depannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi badai cahaya pedang. Kekuatan pedang Zhuowen, yang berada di ruang terbuka, sedikit terkejut saat melihat pohon palem ditebas dengan pedangnya. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di wajahnya. Pohon palem ini tidak sederhana. Ia sebenarnya telah memahami kekuatan langit dan bumi. Selain itu, ia telah memahami kekuatan langit dan bumi. Bang! Suara benturan logam bergema dengan intens. Kemudian, cahaya pedang yang mulia surgawi langsung padam oleh aura pedang palem. Kemudian, yang mulia surgawi didorong mundur oleh aura pedang, dan luka pedang yang dalam muncul di dadanya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Kekuatan pedangku hanya bisa meninggalkan bekas pedang di tubuhnya. Palem Master mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak energi untuk manusia surgawi. Dia tidak seperti Yun Zhongyang yang sombong dan ingin pamer. Oleh karena itu, pedang palem mengubah posisinya dan berubah menjadi lapisan tebal hujan pedang di depannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pintu masuk gua. Manusia besi itu tampaknya memiliki kecerdasan. Dia tahu bahwa pedang palem tidak bisa dianggap enteng, jadi dia tidak mengejar. Palem Master bahkan lebih berbakat daripada Yun Zhongyang. Dia benar-benar memahami kekuatan pedang. Meskipun kepribadiannya sedikit arogan, dia masih jauh lebih baik daripada Yun Zhongyang. Potensinya bahkan lebih besar daripada Yun Zhongyang. Dia layak untuk kita. Pengasuhan halaman luar. Keempat lelaki tua itu saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata masing-masing. Awalnya, mereka sudah sangat puas dengan bakat dan potensi Yun Zhongyang, namun performa palem malah lebih bertenaga. Tentu saja, mereka sangat bersemangat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yuan Zhao. Anak ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya dia menyembunyikan kekuatannya. Bahkan aku tidak bisa melihat melalui Yuan Zhao. Tatapan tetua yang tinggi dan kurus tiba-tiba tertuju pada Yuan Zhao, yang mengenakan pakaian biasa saat dia berbicara. Kita akan mengetahuinya saat kita melihatnya. Bagaimanapun juga, Yuan Zhao adalah jenius terkuat dari dinasti Suci Al-Kait. Terlebih lagi, dinasti Suci Al-Kait adalah pemimpin dari empat dinasti Suci. Dia tidak akan lebih lemah dari Master Palem. Tiga lelaki tua lainnya mengangguk. Setelah Palem Master pergi, Yuan Zhao perlahan berdiri. Matanya acuh-ta'acuh seperti air sejak awal. Setiap gerakan Yuan Zhao menarik perhatian semua orang. Tentu saja, mereka juga ingin tahu apakah kemuliaan ilahi terakhir yang aneh bisa mengejutkan mereka. Suara mendesing. Yuan Zhao maju selangkah dan muncul di depan manusia surgawi seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia diam-diam menatap manusia surgawi. Sambil mengaum, Yang Mulia memutar pedang panjangnya. Saber ki tersapu, menciptakan hembusan cahaya pedang dan bayangan pedang yang melesat ke arah Yuan Zhao. Yang Mulia surgawi marah setelah dua orang melewati guanya. Sekarang Yuan Zhao ada di sini, dia secara alami melampiaskan kemarahannya padanya. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Yuan Zhao diam-diam melayang di udara. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh seperti air. Dia sepertinya tidak terkejut dengan badai pedang mengerikan yang menyapu ke arahnya. Yuan Zhao akhirnya bergerak ketika angin kencang mendekatinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya. Anehnya, ruang di depannya sepertinya telah tergeser, dan angin kencang pedang itu benar-benar terkoyak-koyak. Mati. Yuan Zhao melontarkan kata ini dengan tenang. Kemudian, dia mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan aneh turun. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat, dan manusia logam yang terhormat surgawi membeku. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, benda itu pecah menjadi potongan logam yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Yuan Zhao menepuk lengan bajunya. Tatapannya masih cuek dan tenang. Dia kemudian perlahan memasuki gua manusia surgawi. Seluruh ruang terbuka menjadi sunyi. Pandangan semua orang terfokus pada potongan logam yang tak terhitung jumlahnya di pintu masuk gua. Mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Manusia logam yang mulia surgawi bukanlah manusia logam yang mulia mistik. Tubuhnya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih keras daripada manusia logam mistik venerate. Yun Zhongyang dan Palem-Palem, dua monster yang mulia surgawi, belum mampu menghancurkan manusia logam yang mulia surgawi, tetapi Yuan Zhao dengan mudah merobeknya menjadi beberapa bagian. Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka semua tahu apa maksudnya. Kekuatan Yuan Zhao jauh lebih kuat dibandingkan Palem Master dan Yun Zhongyang. Guru surgawi tingkat menengah. Budidaya Yuan Zhao telah mencapai guru surgawi tingkat menengah. Anak ini menyembunyikan budidayanya. Dia hanya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ketika dia menghadapi manusia surgawi. 969. Ratusan pembudidaya yang tersisa di ruang terbuka semuanya terkejut. Kekuatan Yuan Zhao jauh melebihi ekspektasi semua orang. Dia sebenarnya telah menghancurkan gua manusia besi yang mulia dalam satu gerakan. Budidaya Yuan Zhao berada di alam kemuliaan ilahi tingkat menengah. Dia lebih kuat dari Yun Zhongyang dan Palem Deva, tapi dia menyembunyikan budidayanya dan tidak menonjolkan diri. Entah itu temperamen atau kekuatannya, Yuan Zhao jauh lebih kuat dari Yun Zhongyang dan Palem Deva. Dia sangat kuat. Zhuowen menyipitkan matanya dan ekspresi hati-hati muncul di wajahnya. Kekuatan Yuan Zhao jauh melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, orang seperti ini yang tahu cara menyembunyikan dirinya jauh lebih menakutkan dan menakutkan daripada prajurit pada umumnya. Orang jenius yang bisa mencapai alam kemuliaan ilahi sebelum usia 25 tahun memang luar biasa. Ini benar-benar jenius yang tak tertandingi. Mata Molintian dipenuhi rasa iri saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhuowen mengangguk setuju. Entah itu Yun Zhongyang, Palem Deva, atau Yuan Zhao, ketiganya bisa dikatakan sebagai naga di antara manusia. Mereka seperti burung bangau dalam kawanan ayam di antara lebih dari 30 ribu petani. Mereka telah meninggalkan para penggarap lainnya jauh di belakang. Zhuowen tahu bahwa jika dia menghadapi ketiga jenius mengerikan ini, dia hanya akan memiliki kesempatan jika dia menggunakan kekuatan Dao Iblis. Namun, ini adalah kartu truf Zhuowen dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Saudara Zhuowen, karena ketiga monster jenius telah menyelesaikan tes mereka, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk masuk. Molintian tersenyum pada Zhuowen. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju gua Iron Man. Yang mengejutkan Zhuowen adalah Molintian sebenarnya sedang menuju gua manusia besi yang mulia emas. Seorang penguasa puncak menantang gua manusia besi kemuliaan emas. Apakah orang ini ingin mati? Hanya ada beberapa ratus petani yang tersisa di ruang terbuka. Tentu saja, mereka memperhatikan tindakan Molintian, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa jijik. Sebelumnya, sudah ada seorang penguasa puncak yang menantang gua manusia besi kemuliaan emas untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Tentu saja, hasil akhirnya adalah puncak kejeniusan penguasa telah diledakan berkeping-keping oleh gua manusia besi kemuliaan emas. Oleh karena itu, tindakan Molintian yang menyerang gua manusia besi kemuliaan emas adalah tindakan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan mencari kematian. Keempat lelaki tua yang hendak pergi juga memperhatikan tindakan Molintian dan menghentikan langkah mereka. Gua manusia besi yang mulia surgawi adalah gua manusia besi yang mulia. Mereka telah melihat tiga orang jenius yang mengerikan, jadi tentu saja mereka tidak akan tinggal lama di sini. Namun, tindakan Molintian yang menantang orang-orang di atas levelnya telah menarik perhatian keempat tetua. Karena mereka tidak terburu-buru untuk pergi, mereka mungkin juga melihat apakah Molintian bisa melewati gua manusia besi emas yang agung. Mengaum Kemuliaan emas manusia besi meraum dan mengayunkan tombak setinggi tiga kaki ke arah Molintian. Dia ingin memusnahkan Molintian sepenuhnya. Molintian setenang air. Dia menghentakkan kakinya ke udara dan nyala api yang mengerikan melonjak keluar, mengelilingi tubuh Molintian. Nyala api tampak sangat aneh. Warnanya biru keunguan. Terlebih lagi, api biru keunguan terus menyatu dan berkedip-kedip seperti bunga falet yang mekar. Mereka tampak mulia dan misterius. Sebenarnya itu adalah api ungu. Ini adalah salah satu dari tiga api bumi teratas dalam hal kekuatan. Ini sangat mengerikan. Keberuntungan Molintian cukup bagus untuk bisa mendapatkan api bumi semacam itu. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan takjub ketika dia melihat api ungu mengelilingi Molintian. Zuawan memiliki total delapan kebakaran bumi, namun tidak satupun yang sekuat api ungu. Hanya api matahari, yang jauh lebih kuat daripada api bumi biasa, yang mungkin sebanding dengan api ungu. Zuawan juga tahu bahwa kaisar api harus memiliki teknik rahasia unik untuk menggunakan api. Molintian adalah murid kaisar api yang paling menonjol. Secara alami, dia bisa menggunakan api bumi hingga mencapai titik kesempurnaan. Selain itu, dia bisa menggunakannya lebih baik daripada Zuawan. Ledakan. Percikan biru keunguan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti seratus bunga mekar. Tombak setinggi tiga kaki itu menusuk percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba berhenti. Itu sebenarnya terhalang oleh percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa bergerak satu inci pun lebih jauh. Bunga ungu mekar. Suara acuh tak acuh Molintian terdengar. Kemudian, seratus bunga perlahan mekar dan suhu meningkat hingga ekstrim. Namun, ketika bunga ungu yang tak terhitung jumlahnya mekar secara ekstrim, semuanya meledak. Kekuatan seratus bunga berkumpul dan membentuk kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Deng-deng-deng. Meskipun aura pria logam Golden Exalt itu sangat besar, dia masih terpaksa mundur beberapa langkah oleh kekuatan ini. Molintian tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu dan memasuki gua dalam sekejap. Anak ini lumayan. Keempat lelaki tua itu mengangguk, tapi itu saja. Hingga saat ini, hanya Yun Zhongyang, Palem Master, dan Yuan Zhao yang mampu membuat mereka mengungkapkan ekspresi pujian. Yang lain tidak membuat mereka takjub sampai sejauh itu. Masuknya Molintian menyebabkan keributan di ruang terbuka, tapi itu tidak berlangsung lama. Lagi pula, setelah penampilan kuat dari tiga yang mulia surgawi, kinerja Molintian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Tidak ada yang merasa terkejut. Setelah Molintian pergi, Kiji perlahan berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah empat tetua di langit. Empat instruktur, kelompok orang yang saya pimpin semuanya telah menyelesaikan tes mereka, jadi saya bersiap untuk menunggu di pintu masuk gua Iron Man. Empat instruktur, kelompok orang yang saya pimpin juga telah menyelesaikan tes mereka dan berencana menuju pintu masuk gua Iron Man. Hujia melangkah keluar dan berbicara serupa. En, karena orang-orang yang kalian pimpin telah menyelesaikan ujiannya, maka kalian berdua boleh pergi. Orang tua kurus itu menganggup dan berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Kiji dan Hujia mendengar ini dan menangkupkan tangan mereka. Kiji langsung pergi, sementara Hujia mengucapkan beberapa patah kata kepada Cheng Dong dan juga meninggalkan ruang terbuka. Cheng Dong, masih ada lebih dari 200 orang tersisa di grup yang Anda pimpin. Apakah Anda masih ingin melanjutkan tes? Orang tua kurus itu menoleh dan tiba-tiba bertanya pada Cheng Dong. Orang tua kurus itu dapat melihat sekilas bahwa 200 orang yang tersisa dalam kelompok yang dipimpin oleh Cheng Dong pada dasarnya semuanya berada pada tahap awal alam Suanzun dan tahap awal alam berdaulat. Mereka semua adalah pejuang yang lebih lemah. Alasan utama mengapa mereka belum memasuki gua Iron Man adalah karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka takut akan dibunuh oleh manusia besi jika tidak hati-hati. Cheng Dong memandang 200 orang di belakangnya dengan sakit kepala dan diam-diam mengutuk kesialannya. Mengapa para jenius yang dipimpinnya memiliki kualitas yang buruk? Terlebih lagi, tidak masalah jika mereka miskin, tapi kenapa mereka tidak berani memasuki gua manusia besi? Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Segera setelah itu, seorang pemuda kurus keluar dari kerumunan yang masih ragu-ragu. Pemuda ini memiliki rambut hitam sebahu dan wajah yang agak cerah. Meski dia bukan pria cantik, dia tetap enak dipandang. Orang ini adalah Zua Wen. Sekarang setelah ujiannya berakhir, Zua Wen tentu saja tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jadi itu kamu. Hati-hati, gua manusia besi ini tidak mudah untuk dilewati. Jika tidak bisa melewatinya, kamu boleh menyerah. Dengan cara ini, kamu tidak perlu membuang nyawamu dengan sia-sia. Cheng Dong secara alami mengenali Zua Wen. Selama tes dasar, Zua Wen secara tidak sengaja memecahkan kristal darah Huxeng. Cheng Dong lah yang mengeluarkan kristal darahnya untuk membungkam Huxeng. Zua Wen menganggup dan berkata dengan sopan, terima kasih atas pengingat Anda, senior. Setelah mengatakan itu, Zua Wen bergegas menuju gua manusia besi, sementara Cheng Dong menganggupkan kepalanya. Meskipun pemuda di depannya berada di tahap tengah alam berdaulat, dia tahu bahwa anak ini seharusnya tidak terlalu sederhana. Namun, Cheng Dong masih merasa tertekan. Entah itu Kiji atau Huxia, kelompok orang yang mereka pimpin semuanya telah melewati gua manusia besi empirean. Hanya sekelompok orang yang dia pimpin, Cheng Dong, yang belum melewati gua manusia besi empirean. Selain itu, setelah perekrutan ini berakhir, dia, Cheng Dong, pasti akan memperoleh manfaat yang jauh lebih sedikit daripada Huxia dan Kiji. Namun, ia juga tahu bahwa perekrutan ini juga bergantung pada keberuntungan. Bagaimanapun, ketiga tempat pengujian ditempatkan di sana dan tidak dapat dipindahkan. Mereka bebas mengikuti tes di alun-alun manapun. Hanya saja Cheng Dong terlalu beruntung. Tidak satu pun dari tiga monster besar empirean datang ke alun-alun yang dia pimpin. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa dia pergi ke gua manusia besi empirean? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Itu benar. Seorang pejuang Soverein Realm sebenarnya pergi ke gua manusia besi empirean. Apakah dia sedang mencari kematian? Tiba-tiba terjadi keributan di ruang terbuka, langsung membangunkan Cheng Dong yang masih berpikir keras. Setelah itu, Cheng Dong terkejut melihat Zua Wen benar-benar bergegas menuju gua manusia besi empirean. Setelah itu, Zua Wen berdiri di depan pintu masuk gua. Adik laki-laki, kamu masuk ke gua yang salah. Kamu berdiri di gua manusia besi empirean, dan kamu hanya berada di tahap tengah alam berdaulat. Jangan pergi ke sana untuk mengadili kematian. Cheng Dong tertegun sejenak, lalu segera menasihati Zua Wen. Alam berdaulat menantang manusia besi empirean. Ini hanya lelucon, bukan. Hal ini belum pernah terjadi sejak pembukaan pengadilan luar Akademi Ilahi. Jenius yang paling mengerikan adalah seorang pejuang realem Golden Soverein yang menantang gua manusia besi empirean. Seorang pejuang alam berdaulat yang menantang gua manusia besi empirean pasti sedang mendekati kematian. Senior Cheng Dong, saya tidak masuk ke gua yang salah. Saya ingin menantang gua manusia besi empirean. Zua Wen tidak merasa ada yang salah saat dia tersenyum tipis. Ketika Cheng Dong mendengar ini, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah Zua Wen pasti ada yang salah dengan kepalanya. Seorang pejuang alam berdaulat yang menantang gua manusia besi empirean sebenarnya adalah bentuk bunuh diri yang terselubung. Namun, Zua Wen tidak menunggu Cheng Dong berbicara. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap keempat lelaki tua di atas. Senior, tolong lepaskan gua manusia besi empirean yang lain. Anak ini ingin menguji kekuatan gua manusia besi empirean. Wajah keempat lelaki tua itu bergerak-gerak. Menurut mereka, tindakan Zua Wen juga mendatangkan kematian. Di antara empat penguasa, ada beberapa jenius mengerikan yang bisa menantang gua manusia besi empirean. Namun, keempat lelaki tua itu belum pernah melihat seseorang yang bisa menantang gua manusia besi empirean. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa akan ada jenius mengerikan yang bisa menantang gua manusia besi empirean. Lagi pula, kesenjangan antara penguasa emas dan gua manusia besi empirean sudah cukup besar, belum lagi kesenjangan antara alam penguasa dan gua manusia besi empirean. Kamu harus membayar harga untuk menantang gua manusia besi empirean. Apakah kamu pikir kamu dapat menanggung harga seperti itu? Anda harus tahu bahwa jika Anda ceroboh dan kalah, Anda mungkin mati. Orang tua kurus itu menyipitkan matanya. Anak ini tentu saja mengetahui hal itu. Ini adalah keputusan yang saya buat setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Zuawan berkata dengan lemah. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan membujukmu. Kamu sendirian sekarang. 970. Menerobos. Wajah keempat tetua itu dingin. Pena tua yang tinggi dan kurus telah menasihati Zuawan untuk tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri dan kehilangan nyawanya. Namun, pemuda di depan mereka tidak menghargai saran mereka dan bersikeras menantang gua manusia logam surgawi yang terhormat. Bagaimana mereka bisa bersikap baik padanya? Lagi pula, mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada pemuda di depan mereka ini. Terlebih lagi, mereka sudah lama tinggal di pelataran luar, jadi mereka telah melihat berbagai macam orang jenius. Tapi, mereka belum pernah melihat seorang seniman bela diri melompat dua tingkat untuk menantang manusia besi empirean ketika mereka baru saja masuk. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian, tapi ini semacam mendekati kematian. Terlebih lagi, kegigihan Zuawan membuat mereka merasa martabatnya telah terpengaruh. Oleh karena itu, mereka sedikit tidak sabar dan mencibir dalam hati. Cheng Dong, aturlah orang-orang yang tersisa untuk mengikuti tes. Setelah tes, pergilah ke pintu keluar gua Iron Man. Kami akan pergi ke pintu keluar dan menunggu hasilnya. Pria tua kurus dan tinggi itu menginstruksikan Cheng Dong. Segera, dia melirik Zuawan dengan acu-ta'acu sebelum memimpin tiga lelaki tua lainnya dan meninggalkan tempat ini. Cheng Dong menanggapi dengan hormat dan segera mengirimkan suaranya ke Zuawan, adik laki-laki. Berhentilah main-main dan segera turun. Gua manusia logam surgawi yang terhormat belum diaktifkan. Belum terlambat untuk menyesal. Kekuatanmu seharusnya cukup bagus. Jika Anda ingin menantang gua manusia logam surgawi yang terhormat, Anda pasti bisa masuk. Mengapa mempertaruhkan hidup Anda untuk menantang gua manusia logam surgawi yang terhormat? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, jangan khawatir, saya hanya mencobanya. Jika saya tidak bisa lulus, saya akan menyerah saja pada kuota pengadilan luar. Faktanya, tujuan utama Zuawan adalah sumber daya di gua manusia logam surgawi yang terhormat. Bagaimanapun, keempat gua itu dibagi menjadi empat tingkatan dan sumber daya yang disimpan di setiap tingkat pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Sekarang, harta roh dan obat-obatan biasa tidak banyak berguna bagi Zuawan. Bagaimanapun, kekuatannya jauh melampaui budidayanya. Hal-hal yang cocok untuk seniman bela diri alam yang maha tinggi tidak cocok untuk Zuawan. Dan dengan kepribadian Zuawan, dia tentu akan menggunakan yang terbaik. Karena itu, dia sudah memutuskan untuk memasuki gua manusia besi empirean. Cheng Dong merasa sedikit tidak berdaya. Namun, karena Zuawan sudah mengatakannya, tidak masuk akal baginya untuk terus membujuknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam-diam menyaksikan Zuawan berjalan menuju patung besi kemuliaan ilahi. Dua ratus orang yang berdiri di belakang Cheng Dong semuanya menyeringai. Pikiran mereka mirip dengan pemikiran Cheng Dong. Perilaku Zuawan hanya mendekati kematian, jadi mereka menganggapnya sebagai lelucon. Faktanya, adegan Zuawan dihancurkan hingga menjadi bubur berdarah oleh Yang Mulia mulai muncul di benak banyak orang. Ejekan di hati mereka semakin intens. Suara mendesing. Zuawan memegang tombak berdarah di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran di istana niwannya menyembur keluar dan memanggil arai pedang tak terbatas untuk berputar mengelilingi tubuhnya. Patung besi yang mulia surgawi sangat kuat, jadi Zuawan tentu saja tidak berani gegabuh. Cheng Dong juga melihat susunan pedang tak terbatas di sekitar Zuawan dan bergumam, dia sebenarnya adalah master arcana kelas 5. Pantas saja dia ingin menantang patung besi kemuliaan ilahi. Cheng Dong agak terkejut karena Zuawan memiliki kekuatan pikiran. Namun, dia masih tidak terlalu optimis terhadap Zuawan. Bagaimanapun juga, kesenjangan antara alam maha tinggi dan alam yang mulia surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh kekuatan pikiran. Mengaum. Patung besi yang mulia surgawi meraum. Patung besi yang mulia surgawi yang baru memegang dua palu meteor. Dengan ayunan tangannya, palu meteor itu berubah menjadi dua aliran cahaya yang menyapu menuju Zuawan. Ia ingin menghancurkan Zuawan sampai mati. Gaya seribu pedang. Zuawan membentuk segel pedang dengan tangan kanannya dan arah pedang tak terbatas terbelah menjadi seribu pedang raksasa. Kemudian, seribu pedang raksasa terbang dengan ganas dan menyapu ke arah palu meteor yang telah berubah menjadi dua aliran cahaya. Bang. Suara benturan logam terdengar terus-menerus. Kemudian, pupil Zuawan menyusut saat dia menemukan bahwa kedua aliran cahaya itu sangat kuat. Seribu pedang raksasa bahkan tidak bisa meninggalkan satupun bekas di tubuh mereka. Banyak dari pedang raksasa itu bahkan terhalang dan terlempar oleh aliran cahaya yang menakutkan. Zuawan mundur tiga langkah. Segel pedang di tangan kanannya berubah lagi saat dia meraung. Gaya pedang mengalir, blokir aku. Tiba-tiba, seribu pedang raksasa berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Garis-garis cahaya pedang ini mulai berputar terus-menerus, membentuk badai cahaya pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, Zuawan maju selangkah dan tombak berdarah di tangannya menusuk ke depan. Itu berubah menjadi cahaya berdarah ilusi yang menyapu dua aliran cahaya. Ledakan. Ledakan. Badai cahaya pedang menyapu dan menghalangi salah satu palu meteor di aliran cahaya. Zuawan menampilkan gaya tombak darah Asura dan memanggil lautan darah yang tak ada habisnya. Dia menginjak lautan darah dan menyapu aliran cahaya lainnya tanpa rasa takut. Gaya tombak. Mata Cheng Dong tajam. Secara alami, dia melihat kekuatan gaya tombak yang ditampilkan Zuawan. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Pertama, itu adalah kekuatan mental kelas lima. Sekarang, itu adalah kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pemuda di depannya ini memiliki bakat dan potensi yang besar. Pantas saja dia begitu sombong dan ingin menantang si manusia besi. Namun, Cheng Dong diam-diam menggelengkan kepalanya. Dengan cara yang ditunjukkan Zuawan, Cheng Dong tahu bahwa jika kekuatan sang pembuat telah mencapai alam yang mulia emas, kemungkinan dia berhasil menantang manusia besi akan sangat tinggi. Sayangnya, budidaya Zuawan hanya berada di alam berdaulat. Kerumunan di belakang Cheng Dong juga melihat kehebatan Zuawan, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Bang! Zuawan menampilkan gaya tombak darah Asura. Dengan ayunan tombak berdarah, lautan darah menyapu ujung tombak dan menghantam palu meteor dengan keras. Kemudian, Zuawan menemukan ada kekuatan yang sangat menakutkan datang dari tangannya. Deng! Deng! Zuawan tanpa sadar mundur selusin langkah di bawah kekuatan yang luar biasa. Jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya sedikit pecah, dan darah berwarna merah ceri mengalir keluar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, murid Zuawan menyusut. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam palu meteor bahkan mengejutkannya. Melihat Zuawan, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Cheng Dong menggelengkan kepalanya dan berbisik, bagaimanapun, perbedaan dalam kultifasi terlalu besar. Dua ratus orang sisanya sudah pulih dari keterkejutan mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Zuawan dalam keadaan yang menyedihkan, ejekan di wajah mereka menjadi semakin intens. Dua ratus orang ini adalah yang terlemah dan terlemah dalam kelompok yang dipimpin oleh Cheng Dong. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengikuti tes tersebut. Mereka takut gagal dan mati, atau tersingkir jika gagal. Sebelumnya, ketika mereka melihat betapa kuatnya Zuawan, mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan di hati mereka. Faktanya, karena Zuawan tidak bergerak terlalu lama, mereka telah mengklasifikasikan Zuawan sebagai orang seperti mereka. Sekarang, orang yang mereka pikir sebagai salah satu dari mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Siapapun akan terkejut. Namun, setelah terkejut, hati mereka merasa tidak nyaman. Atau lebih tepatnya, mereka tidak tahan melihat orang lain baik-baik saja. Mereka tidak sabar menunggu Zuawan mati di tangan manusia besi. Mengaum. Saat Zuawan melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan palu meteor, manusia besi itu juga bergerak. Dia langsung bergegas menuju Zuawan dan tiba di depan Zuawan dalam sekejap. Dia meraih palu meteor yang berhenti di depan Zuawan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memukulkannya dengan keras. Anak ini sudah selesai. Melihat palu meteor yang diangkat tinggi, banyak orang di ruang terbuka mengejek tanpa ada keraguan. Aura naga. Zuawan, yang tertekan, sangat tenang saat ini. Ia tidak menunjukkan rasa takut karena palu meteor yang akan jatuh. Sinar cahaya keluar dari sela-sela alis Zuawan. Kemudian, sebuah kuali besar berkaki tiga muncul di depan Zuawan. Kemudian, auman naga bergema dari kuali besar. Saat auman naga terdengar, aura naga besar menyembur keluar dari kuali. Ada total 81 aura naga, dan masing-masing aura naga panjangnya 100 kaki. Mereka saling terkait satu sama lain, membentuk lautan naga. Itu adalah lautan luas yang dibentuk oleh banyak naga besar. Ledakan. Palu meteor itu hancur berkeping-keping, menghantam aura sang naga. Kemudian, ia berhenti di permukaan aura, tidak mampu bergerak satu inci pun. Itu memblokirnya. Ini armor soul anak ini. Melihat pemandangan ini, Cheng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menatap ke 81 aura naga dan kuali besar di bawah aura naga sambil bergumam pelan. Sekarang saatnya. Saat palu meteor membeku, mata Zuowen berbinar. Kemudian, tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Dia berubah menjadi petir ilusi dan mengelilingi manusia besi itu, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Adapun aura naga dan formasi pedang tak terbatas besar, tentu saja, Zuowen menariknya saat dia mengelilingi manusia besi itu. Zuowen, yang menggunakan Six Wings of Tempes, terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan si manusia besi pun tidak menduganya. Oleh karena itu, ketika Zuowen benar-benar menghilang dari kuali, manusia besi itu melihat sekeliling dengan bingung. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Zuowen sama sekali. Pada saat itu, ruang kosong menjadi keheningan yang sangat aneh. Entah itu Cheng Dong atau 200 orang di belakangnya, mereka semua menatap pintu masuk kuali manusia besi dengan bingung. Hingga saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa Zuowen telah memasuki kuali manusia besi dengan begitu mudah. Anak ini punya banyak trik. Terlebih lagi, dia sangat pandai menggunakan keunggulan kecepatannya. Dia tidak menghadapi manusia besi itu secara langsung. Cheng Dong perlahan kembali sadar. Segera setelah itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Awalnya, dia berpikir bahwa di antara kelompok orang yang dia pimpin, tidak ada yang bisa memasuki kuali manusia besi. Namun, Zuowen memberinya kejutan besar. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan keempat mentor jika mereka melihat Zuowen di pintu masuk kuali manusia besi. Cheng Dong bergumam pelan. Dia sebenarnya mulai menantikan reaksi keempat tetua di pintu masuk kuali manusia besi. Bagaimanapun, keempat tetua sangat tidak puas dengan tindakan Zuowen memasuki kuali manusia besi. Dia benar-benar berhasil melewatinya. Bukankah ini, terlalu tidak nyata? Seorang ahli bela diri tingkat menengah ternyata berhasil melewati kuali manusia besi. 200 orang yang tersisa di ruang kosong menjadi gempar. Zuowen sebenarnya berhasil melewati kuali manusia besi. Banyak dari mereka bahkan mengira mereka sedang bermimpi. Huff, mungkinkah kuali manusia besi yang baru hanyalah tampilan luar dan tidak memiliki kekuatan makhluk surgawi? Tiba-tiba, seorang ahli bela diri tingkat menengah bertanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan juga bergegas menuju kuali manusia besi. Zuowen adalah makhluk tertinggi tingkat menengah. Dia juga merupakan makhluk tertinggi tingkat menengah. Dia mulai curiga jika ada masalah dengan kuali Iron Man yang diambil oleh tetua kurus itu. Ah! Dia juga menarik. Dia juga menarik kuali Man Sangat. Terima kasih.